Raja Wali Lembah Wajelit XI. Selagi dia berdiri termangu, nampak bayangan berkelebat dan kini sepasang kakek dan nenek Wong Ho Siang Lomo telah berdiri di hadapannya. Cugo Anciang, engkau ini orang muda yang bahkan tidak diakui oleh gurumu sendiri, dan engkau berani mengajukan diri sebagai calon Beng Cu teriak Tei Moli dengan suaranya yang parau. Hai hai hik suaminya tertawa dengan suaranya yang tinggi. Kami, Wong Ho Siang Lomo maju sebagai pasangan suami istri, dan kami yang akan menjadi Beng Cu, kami berdua. Beranikah engkau melawan kami, Cugo Anciang tantang laki-laki tua renta yang nampak loyewakan tetapi yang tadi dengan mudahnya mengalahkan Tai Lek Kwe Yong itu. Sebelum Cugo Anciang menjawab, Teh, Mau Lokai sudah berada di situ dan tertawa, hahaha, agaknya saking sudah terlalu tua, kalian menjadi pikun, Wong Ho Siang Lomo. Selain Cugo Anciang, masih ada aku di sini yang tadi pun dipilih menjadi calon Beng Cu. Akan tetapi, kalaupun aku yang menang, kedudukan itu akanku serahkan kepada Cugo Anciang. Dialah yang paling cocok untuk menjadi pemimpin dunia Kang O. Dia masih muda, penuh semangat, gagah perkasa, berjiwa pahlawan tidak seperti kalian yang menjadi penjilat penguasa. Juga kalian hendak mencurang, maju berdua menantang Cugo Anciang. Aku masih ada di sini, dan kalau kalian maju berdua, Cugo Anciang dan aku yang akan menghadapi kalian. Jadi dua lawan dua. Bukankah hal ini adil sekali, saudara sekalian teriakan Bek, Mau Lokai ini disambut oleh sorakan yang ngeriuh karena semua orang menyetujuinya. Mereka semua adalah orang-orang dari dunia perselatan yang rata-rata menghargai kegagahan. Kecurangan sikap sepasang kakek dan nenek tadi membuat mereka penasaran dan kini di dalam hati mereka mendukung Cugo Anciang. Wenhos yang lomor menjadi marah. Jembel tua bangka busuk, kau kira aku takut melawanmu bentak T.E. Moli. Nenek ini memang lebih galak dari suaminya dan ia pun sudah menggunakan tongkatnya untuk menyerang Bek, Mau Lokai dengan dasyat. Bek, Mau Lokai maklum akan kelihayaan nenek Loyo itu, maka dia pun cepat mengelap dan memutar tongkatnya. Mereka sudah saling serang dengan cepat. Cugo Anciang, bersiaplah untuk mampus di tangan Kutian Moko berseru dan kakek ini pun menggerakkan tongkatnya menyerang. Cugo Anciang menyambar tongkat yang dilontarkan Yen Lian untuk kedua kalinya kepadanya dan dia pun menyambut serangan kakek itu dengan tongkatnya. Terjadilah pertandingan yang hebat di atas tanggung antara dua pasangan. Mereka semua menggunakan tongkat, dan baik Cugo Anciang maupun Pek, Mau Lokai memainkan ilmu tongkat Homo Tung menghadapi sepasang kakek dan nenek yang lihai itu. Para penonton merasa tegang sekali melihat perkelahian yang benar-benar amat hebat itu. Biarpun sudah tua rentah, namun kakek dan nenek itu ternyata masih memiliki tenaga yang kuat dan gerakan mereka pun masih cepat. Bahkan Cugo Anciang yang memiliki dua ilmu yang ampuh, yaitu Sintiau Siang Hoat dan Hok Mopang, harus mengakui bahwa belum pernah dia berhadapan dengan seorang lawan yang begini ulet dan lihai. Serangan-serangan tongkat kakek itu yang menotok ke arah seluruh jalan darah di tubuhnya, menunjukkan bahwa kakek itu seorang ahli totok yang lihai sekali. Satu kali saja tubuhnya terkena totokan itu. Tentu akan berakibat celaka baginya. Dia pun mengerahkan tenaganya dan berusaha membalas serangan lawan, namun semua serangannya dapat dilakan atau ditangkis oleh kakek tua rentah yang kelihatan loyo namun ternyata lihai bukan main itu. Setiap kali tongkatnya beradu dengan tongkat Tianmoko, dia merasa betapa tangannya tergetar dan panas. Ternyata Tianmoko yang tua rentah itu masih tangkas dan kuat sekali. Pertandingan antara pek maulokai melawan Tei Moli juga terjadi dengan seru dan seimbang. Tei Moli yang sudah tua itu pun ternyata amat tangguh seperti suaminya. Sungguh mengherankan sekali kakek dan nenek tua rentah ini, walaupun kalau berjalan biasa saja harus dibantu tongkat, kini begitu bertanding, seolah mereka itu memperoleh tenaga baru dan mereka dapat bergerak dengan tangkas dan kuat seperti orang-orang muda saja. Akan tetapi, berbeda dengan Cugoan Cilang yang membalas serangan lawannya dengan dasyat, tek maulokai yang menghadapi Tei Moli itu seperti orang bermain-main saja. Padahal, tingkat kepandayan mereka pun seimbang. Kakek pengemis itu lebih banyak mengelak, bahkan berlari-lari dan berputaran di atas panggung sambil mengejek lawan. Heiit, luput lagi, Moli. Haha, engkau kurang cepat, kurang kuat dan sudah loyo, heheheh dipermainkan dan diejek. Seperti itu, nenek itu menjadi semakin marah dan ia mengejar kemana saja pek, maulokai berlari, dan terus menyerang bertubi-tubi dengan tongkatnya. Wut tongkatnya menyambar-nyambar, mendatangkan angin pukulan yang membuat rambut putih pengemis tua yang riap-riapan itu berkibar-kibar, dan terdengar suara berdesingan ketika tongkat menyambar. Agaknya, nenek yang sudah marah sekali itu telah mengerahkan seluruh tenaganya, namun gerakan si pengemis tua memang lincah dan ringan sehingga semua serangannya dapat dihindarkan dengan lelakan dan kadang juga dengan tangkisan tongkatnya. Haya aaa, hampir kena, tapi luput. Moli, apakah hanya begini kepandayanmu? Hayo cepat keluarkan semua simpananmu, jangan membuat malu saja. Orang seloyo engkau ini hendak menjadi bengcu. Memalukan dan menyedihkan kembali pek, maulokai mengejak sambil tertawa-tawa. Mula-mula cugo anci yang khawatir sekali mendengar ucapan pengemis tua itu yang dianggapnya terlalu memandang rendah lawan. Padahal dia tahu bahwa kakek pengemis itu belum tentu menang. Akan tetapi, ketika dia mendengar pernafasan nenek itu mulai terengah, mengertilah ya akan maksud pek, maulokai. Sepasang iblis tua sungai kuning yang sudah tua rempa itu memang lihai bukan main dan kalau hanya mengandalkan ilmu silat dan kekerasan, tentu akan sukar sekali mengalahkan mereka. Oleh karena itu, satu-satunya jalan yang dipergunakan pek, maulokai adalah mengambil keuntungan dari ketuaan lawan, yaitu daya tahan dan pernafasannya. Dia pun segera mencontoh pengemis tua itu dan mulailah cugo anci yang mengelak dan menghindar dengan berlari-lari menjauhkan diri dan membiarkan kakek itu terus menyerang dan mengejarnya. Dengan kakek ini dah menyimpan tenaga dan menguras tenaga lawan. Biarpun dia tidak sepandai pek maulokai dalam hal menggoda dan mengejek, namun cugo anci yang berusaha memanaskan hati lawan dengan mentertawainya, setiap kali serangan kakek itu luput. Haha, luput, kek. Masih ada lagi seranganmu yang lebih keras? Jangan segala macam. Serangan tahu kau keluarkan dia mengejek. Wenghus yang lomo adalah dua orang datuk tua yang terlalu tinggi hati dan memandang rendah semua lawannya. Kinipun mereka berdua tidak tahu akan siasat yang dipergunakan pek maulokai dan cugo anci yang. Mereka mengira bahwa lawan mereka itu mulai gentar, maka hanya mengelak dan berputaran, bahkan berlarian. Hal ini membuat mereka semakin besar hati dan penuh semangat untuk segera merobohkan lawan dan mereka makin mengerahkan tenaga dan terus mengejar dan menghujankan serangan maut. Justeru inilah yang dikehendaki Pak Maulokai dan yang dicontoh oleh Goan Chiang. Setelah lewat 30 jurus, mulailah kelihatan hasilnya. Sepasang kakek nenek itu mulai kehabisan nafas. Tubuh mereka basah oleh peluh, dari ubun-ubun kepala mereka mengepu luap dan nafas mereka terengah-engah, tenaga mereka mulai menurun cepat sehingga gerakan mereka tidak lagi sekuat dan secepat tadi. Sungguhpun semangat mereka masih besar, namun menyedihkan dan menggelikan melihat mereka kini terpincang-pincang dan terengah-engah melanjutkan penyerangan mereka dengan nafas yang empas sempis. Kalau Pak Maulokai dan Cugoan Chiang menghendaki, tidak akan sukar bagi mereka untuk merobohkan dua orang lawan yang sudah kehabisan tenaga dan nafas itu. Akan tetapi Pak Maulokai agaknya tidak mau melakukan hal ini dan Cugoan Chiang juga mengikuti jejaknya, tidak mau merobohkan kedua orang itu. Akhirnya, karena kehabisan tenaga, Tian Moko dan Tei Moli tidak kuat berdiri lagi dan seperti kain basah, tubuh mereka terkulai roboh sendiri di atas panggung. Sorak-sorai menyambut kemenangan Pak Maulokai dan Cugoan Chiang, dan Pak Maulokai yang berdiri di atas panggung berseru dengan suara yang lantang nyaring karena dia mengerahkan KHI Kang, saudara sekalian. Jelas bahwa yang menjadi pemenang adalah Cugoan Chiang dan dia yang berhak menjadi bengcu. Para tokoh yang berada di situ mengangguk-angguk dan terdengar sorak-sorai menyetujui pengangkatan Cugoan Chiang sebagai bengcu. Akan tetapi pada saat itu terdengar suara gegap gempita dan pasukan pemerintah yang secara diam-diam telah mengepung tempat itu, kini maju menyerbu. Para pimpinan HWAI Kaipang tidak terkejut melihat penyerbuan ini, Cugoan Chiang memang sudah mendapat berita dari Suta tentang siasat pemerintah yang hendak menggunakan dua kera, yaitu pertama, merebut kedudukan bengcu agar terjatuh ke tangan orang-orang yang pro-pemerintah dan kalau hal ini gagal, pasukan akan menyergap dan menangkapi pihak pemenang kedudukan bengcu yang tidak mendukung pemerintah Mongol. Kalau Pak Maulokai melanjutkan pemilihan bengcu, hal itu hanya untuk mencapai satu sasaran, yaitu agar dunia Kang Ou lebih dahulu mengakui Cugoan Chiang sebagai pemimpin karena hal ini kelak akan memudahkan pemuda itu bergerak mengumpulkan dan menghimpun kekuatan untuk menentang penjajah. Seperti yang telah mereka rencanakan, begitu pasukan menyerbu, Tek Maulokai dan Cugoan Chiang memimpin anak buah mereka untuk melarikan diri melalui lereng bukit yang sudah mereka rencanakan. Mereka bertemu pasukan yang menghadang di tempat itu dan terjadi pertempuran mati-matian. Para anggota HWAI Kaipang yang dipimpin tiga orang ketua daerah, yaitu Liti Ketua Daerah Barat, Pung Senin Ketua Daerah Timur, dan Kaubok Ketua Daerah Selatan, dengan anak buah sebanyak kurang lebih seratus orang, mengamuk. Pek Maulokai, Teng Huian dan Cugoan Chiang sendiri dikeroyok belasan orang perwira. Mongol yang rata-rata memiliki ilmu silat yang tangguh sehingga terjadi perkelahian yang seru. Goan Chiang, Yen Yen, cepat kalian pergi berulang-ulang. Kakek Pek Maulokai berteriak, menyuruh kedua orang muda itu pergi. Tidak, aku harus menemanimu melawan anjing-anjing busuk ini. Ini bantah Yen Yen penuh semangat dan tongkat merobohkan seorang pengeroyok. Kita harus lari bersama atau mati bersama kata pula Goan Chiang dengan gagah. Pek Maulokai mengeluarkan teriakan melengking panjang dan dua orang perwira roboh. Bodoh kalian bentaknya kepada cucunya dan Goan Chiang. Goan Chiang, apakah cita-citamu harus berhenti sampai di sini saja? Yen Yen, engkau harus menemani Goan Chiang sampai dia berhasil dengan perjuangannya. Aku sudah tua, aku yang harus mencegah mereka mengejar kalian. Cepat pergi suaranya mengandung Wibawa dan Cu Goan Chiang mengerti. Dia tahu bahwa kalau pasukan bantuan tiba, mereka semua pasti akan mati konyol. Dia menyambar tangan Yen Yen dan menariknya lari dari situ. Pang Cu, selamat tinggal teriak Goan Chiang. Kong Kong, jaga dirimu baik-baik, kata pula Yen Yen dengan suara sedih. Akan tetapi Pek Maulokai tidak sempat menjawab karena dia sudah mengamuk untuk mencegah para perwira melakukan pengejaran terhadap Cu Goan Chiang dan Yen Yen. Gerakan kakek ini amat dasyat dan siapa yang berani melewatinya untuk mengejar, tentu roboh. Akan tetapi, munculah Co Akun dan sepasang kakek nenek yang tadi kehabisan nafas. Mereka telah agak pulih dan kini mereka ikut mengeroyok Pek Maulokai. Betapapun lihainya Pek Maulokai dikeroyok demikian banyaknya lawan tangguh, dia menderita luka-luka dan roboh. Akan tetapi anak buah HWAI kaitpang mencoba untuk menolong dan melindunginya. Kakek perkasa, tokoh utama HWAI kaitpang itu seperti tenggelam dalam tumpukan mayat yang berserakan. Anak buah HWAI kaitpang kocar-kacir. Banyak yang tewas, sebagian melarikan diri. Cugo Anciang dan Yen Lian berhasil menyelamatkan diri dengan perahu yang sudah dipersiapkan sebelumnya sehingga para pengejar hanya dapat melihat dari tepi sungai dan mencoba untuk menyerang dengan anak panah. Namun perahu sudah terlalu jauh dan tidak terjangkau anak panah. Cugo Anciang dan Teng Hweian selamat. Di tempat persembunyian mereka, di sebuah bukit kecil di lembah yang C, mereka mendengar berita tentang kematian Pek Maulokai dan para anggota HWAI kaitpang, dari mereka yang berhasil lolos dari seragapan pasukan pemerintah. Mendengar akan tewasnya kakeknya, walaupun hal itu sudah dikhawatirkannya dan juga tidak ada yang menyaksikan sendiri tewasnya kakek yang gagah perkasa itu, Yen-Yen menangis sesenggukan dengan hati penuh duka. Kematian kakeknya itu membuat ia merasa kehilangan segalanya. Kehilangan kakek, guru, pengganti orang tuanya. Sejak kecil ia ditinggal mati ayah ibunya dan dirawat oleh kakeknya penuh kasih sayang. Kini kakeknya tewas tanpa ia ketahui, bahkan jenazah kakeknya pun tidak dapat ia urus. Kenangan terakhir tentang kakeknya adalah ketika kakeknya dikeroyok banyak orang dan terpaksa ia meninggalkan kakeknya yang terancam bahaya. Ahaha, kenapa aku harus meninggalkannya? Aku seharusnya membantunya dan mati bersamanya, ia meratap. Yen-Moy, tenanglah, Goan Chiang menghibur. Engkau tahu benar bahwa kita meninggalkan kakek di sana bukan karena kita takut mati. Aku mengerti kakek benar. Kalau kita berdua nekat dan mati bersama, lalu bagaimana dengan perjuangan? Kita disuruh tetap hidup agar kita dapat melanjutkan perjuangan ini, menghancurkan penjajah. Mengertikah engkau, Yen-Moy tapi, To'ako, Kongkong telah tewas, berarti aku tidak mempunyai siapa-siapa lagi? Aku sekarang sebatang kera, aku tidak punya siapa-siapa lagi? Hmm, lupakah engkau bahwa engkau masih mempunyai aku? Yen-Moy ucapan Goan Chiang itu disertai pandang mati yang penuh kasih sayang, mendatangkan rasa haru dalam hati Huyen dan ia pun menubruk pemuda itu sambil menangis. Chu Goan Chiang merangkulnya dan pemuda ini maklum bahwa dia telah menemukan pengganti mendiang Kim Lee Siang. Aku sudah berjanji kepada Kongkong, bisiknya, kita menikah setelah aku berhasil membunuh Habuli, dan engkau malah yang membantuku sehingga dendam itu dapat terbalas. Koko, ah, Koko, terima kasih, Yen-Yen terisak. Tiba-tiba keduanya tersentak kaget mendengar suara kawa yang amat mereka kenal. Yen-Yen melepaskan diri dari rangkulan Goan Chiang dan keduanya meloncat berdiri, terbelalak memandang kepada kakek yang sudah berdiri di depan mereka, bersandar kepada tongkatnya. Pakainya robek-robek, masih ada bekas darah di bajunya. Kongkong Yen-Yen menjerit dan menubruk kaki orang tua itu. Pangcu, kabarnya kau, kau, Goan Chiang juga berkata bingung. Pek mau lo kai tersenyum lemah. Memang aku nyaris tewas. Musuh terlalu banyak. Aku sudah luka-luka, akan tetapi anak buah kita sungguh setia. Mereka melindungiku, dan aku dapat meloloskan diri di antara tumpukan mayat. Tak seorang pun melihatnya dan aku disangka mati, hehehe, akan tetapi agaknya Tian belum menghendaki riwayatku tamat, hehehe. Tentu saja Goan Chiang dan Yen-Yen merasa girang bukan main dan mereka cepat menolong kakek itu dan mengundang ahli pengobatan yang pandai sehingga dalam waktu sebulan saja kesehatan kakek itu telah pulih kembali. Biarpun pemilihan Beng Cu berlangsung kacau, bahkan diakhiri dengan penyerbuan pasukan pemerintah terhadap orang-orang HWAI Kaipang, namun dunia Kang Ou telah mengakui Cugo An Chiang sebagai seorang Beng Cu atau pemimpin dunia Kang Ou yang disegani dan dihormati. Mulailah Cugo An Chiang menghimpun kekuatan dan mendatangkan para tokoh Kang Ou yang sehaluan, yaitu untuk menentang pemerintah penjajah Mongol. Dalam usaha ini, dia dibantu oleh Teng Huyen yang setia, kekasihnya yang telah diakuinya sebagai calon istrinya, dan juga Pak Maulokai membantunya sebagai penasihat. Dia mulai menghimpun kekuatan itu di lembah sungai Huawei, menjadi dusun kelahirannya, yaitu dusun Chang Chin, sebagai pusat. Kedua orang kakak beradik Ko A, yaitu Ko A Ho dan Ko A Sik. Dengan penuh semangat tak membantunya, juga Ji Kui Hwa yang kini telah menjadi istri Ko A Ho. Banyak pula para tokoh Kang Ou yang masih belum mau menerima Cugo An Chiang sebagai Beng Cu. Mereka menganggap tidak sepantasnya kalau dunia perselatan dipimpin seorang pemuda. Maka di sana sini bermunculan kelompok orang Kang Ou yang tidak mau mengakuinya sebagai Beng Cu. Banyak pula kelompok yang menjadi kelompok tandingan, bergerak sendiri untuk menentang pemerintah penjajah. Dan mulailah Cugo An Chiang memimpin anak buahnya untuk menaklukan mereka satu demi satu. Mula-mula, karena mengingat kekuatan sendiri yang kecil dan tidak mungkin mampu menandingi kekuatan pasukan pemerintah, gerakan perkumpulan Kang Ou yang dipimpin Cugo An Chiang ini hanya membuat kekacauan dengan menghukum pejabat daerah yang sewenang-wenang, bahkan juga hartawan dan cuo tanah yang mencekik leher rakyat. Di samping itu, juga dia menaklukan kelompok yang bergerak sendiri dan menarik mereka sebagai tawan seperjuangan. Ketika melihat bahwa banyak tokoh-tokoh Kang Ou tidak setuju kalau mereka harus berada di bawah kekuasaan HWAI Kaipang, perkumpulan pengemis, Cugo An Chiang mengundang para pimpinan di dunia Kang Ou untuk berunding dan akhirnya diputuskan oleh Cugo An Chiang dan disetujui semua orang bahwa mulai saat itu, semua nama perkumpulan atau kelompok yang bergabung dihapus dan dipilih sebuah nama saja untuk gerakan mereka, yaitu Beng Pai, Partai Terang. Bendera-bendera yang mereka bawa hanya memuat huruf, yaitu huruf Beng, Terang, dan mulailah Cugo An Chiang menguasai dusun-dusun dan merampas tanah-tanah para hartawan. Berbeda dengan gerombolan biasa yang kalau menyerbu dusun lalu melakukan perampokan dan pembunuhan, penculikan terhadap wanita-wanita, Beng Pai merupakan perkumpulan pemberontak yang menduduki dusun itu, tidak mengganggu penduduknya kecuali mereka yang melawan, merampas tanah yang berlebihan, minta sumbangan yang pantas, bukan merampok seluruh milik orang dan menjadi dusun yang telah diduduki itu sebagai markasnya. Melihat betapa banyaknya gengguan gerombolan perampok yang memakai kedok pejuang, dan melihat pula kekuatan Beng Pai yang semakin kuat, para pedagang dan cua tanah lalu mendekati Cugo An Chiang dan menyatakan ingin bekerja sama. Mereka menyediakan genggu untuk biaya pasukan Beng Pai, dan persekutuan ini membuat Beng Pai menjadi semakin besar dan kuat. Dan mereka pun kini mengalihkan arah gerakan mereka. Setelah kelompok-kelompok kecil melihat kekuatan Beng Pai dan bergabung, maka Beng Pai menjadi kekuatan besar dan mulailah perkumpulan ini bergerak dan mencurahkan seluruh kekuatan untuk menentang pemerintah penjajah Mongol. Dalam waktu setahun saja, Cugo An Chiang telah berhasil menghimpun kekuatan yang ratusan ribu orang banyaknya dan telah berhasil menduduki dan menguasai seluruh daerah di Lembah Huai. Mulailah pasukan itu bergerak menuju ke Nanking. Menteri Bayan atau dengan nama Cina Bowian, meloncat turun dari keretanya di pekarangan rumah dan memasuki rumahnya dengan langkah lebar. Wajahnya muram dan dia mengepal tinju. Penghormatan prajurit pengawal yang melakukan penjagaan di pendopo rumahnya tidak dihiraukannya. Dia membuka pintu depan lalu masuk dan membanting pintu itu menutup kembali. Sialan gerutunya marah. Tak tahu diuntung. Lemah dan picik, mabok kesenangan menteri yang usianya sudah setengah abad ini nampak marah sekali. Wajahnya yang gagah kemarahan. Dia adalah pejabat tertinggi yang paling diandalkan dan dipercaya oleh Kaisar Togan Timur, yaitu Kaisar yang pada waktu itu memimpin kerajaan Goan, Mongol. Seorang wanita yang usianya sudah 40 tahun lebih namun masih nampak cantik dan lembut, menyambutnya. Ia adalah istri menteri itu, seorang wanita peranakan hon yang lembut. Airh, kenapa engkau datang-datang kelihatan marah sekali, suamiku? Apakah yang terjadi di istana? Maka engkau begini marah-marah? Tanya seng istri dengan ramah. Menteri bayan menjatuhkan diri di atas sebuah kursi besar di ruangan dalam itu. Istrinya memberi isarat kepada dua orang pelayan wanita untuk meninggalkan ruangan itu dan ia sendiri menuangkan air teh hangat untuk suaminya. Ia tahu bahwa suaminya sedang risau dan tidak ada yang lebih menghibur daripada sikap lunak dan ramah serta minuman air teh hangat. Ayah berulang-ulang pejabat tinggi itu menghela napas tanpa menjawab pertanyaan istrinya, dan wanita yang penuh pengertian itu pun tidak mendesak, menanti dengan tenang dan sabar sampai suaminya menceritakan apa yang sedang dirisaukannya. Minuman segar hangat dan suasana hening dan penteram di ruangan itu, ditunggui istrinya yang tenang dan sabar, akhirnya dapat meredakan kerisauan hati pria setengah tua itu. Dia menghela napas panjang. Betapa menjengkelkan melihat keadaan yang tidak baik akan tetapi diri tidak kuasa untuk memperbaikinya. Betapa menyedihkan melihat kerajaan yang tadinya jaya ini perlahan-lahan menghadapi keruntuhannya, mendengar keluhan suaminya itu, seng istri maklum bahwa kebekuan itu telah mencair dan sudah tiba saatnya baginya untuk bicara, siap membantu suaminya memikul beban tekanan batin yang menyusahkan hati suaminya itu, suamiku, biasanya sehabis menghadap kaisar, engkau pulang dengan sikap gembira. Aku sungguh amat berbeda, engkau pulang dan kelihatan merung. Kemudian ucapanmu tadi, sungguh aku tidak mengerti akan maksudnya. Kalau engkau tidak merasa keberatan, maukah engkau menceritakannya kepadaku Menteri Bawian mengepal tinju. Sungguh membuat orang dapat mati penasaran. Aku, yang hanya seorang menteri, amat mengkhawatirkan keadaan kerajaan, amat prihatin. Akan tetapi dia, yang menjadi kaisar, bahkan acuh saja dan tenggelam ke dalam kesenangan. Setiap hari berpasapora, sama sekali tidak mengacuhkan ketika ada laporan tentang pergolakan di selatan. Dan yang memuakan, sebagian besar pejabat bahkan ikut-ikutan bersenang-senang. Mereka semua itu telah buta harap tenang, suamiku. Apakah yang sebenarnya telah terjadi di selatan yang amat menggelisahkan hatimu apa yang terjadi di selatan? Semua orang mengetahui. Di selatan timbul perserikatan orang-orang yang menentang kerajaan Goan. Dahulu, mereka hanya merupakan gerombolan-gerombolan kecil yang tidak berarti. Akan tetapi sekarang, mereka telah bersatu, dipimpin oleh seorang pemuda yang bersemangat tinggi, yang baru saja memenangkan kedudukan Beng Cu di dunia Kang Ou. Sungguh aku merasa khawatir sekali dan kekhawatiran ini ku kemukakan kepada Sri Baginda. Akan tetapi aku malah dianggap mengganggu kesenangan beliau dan dianggap penakut, suamiku, kenapa merisaukan segala macam pemberontakan di selatan? Bukankah sejak dahulu selalu ada saja gerombolan pemberontak yang mengacau dan selalu pasukan pemerintah dapat membasminya? Kalau sekarang ada pemberontakan di selatan, kirim saja pasukan untuk membasmi dan engkau tidak akan merasa risau lagi, pemberontakan silih berganti, hal ini saja sudah menunjukkan betapa lemahnya pemerintahan. Akan tetapi sekali ini bukanlah pemberontakan biasa, bukan sekedar gerombolan pemberontak yang mudah ditumpas. Aku mendengar kabar bahwa pemuda yang bernama Cugo Anciang, yang terpilih sebagai Beng Cu dan dijuluki Raja Wali Lembah Huai, telah berhasil menghimpun banyak sekali pemuda dari dusun-dusun, dan banyak tokoh Kang Ou yang berkepandaian tinggi, membentuk sebuah pasukan yang kuat. Pasukan ini menamakan diri Beng Pai, dengan panji bertuliskan huruf Beng. Mereka bukan perampok-perampok, dan mereka sudah mulai menduduki daerah sekitar Lembah Huai, dan menurut kabar, rakyat jelata mendukungnya, bahkan para hartawan dan cuan tanah menyumbangkan harta untuk membiayai pasukan mereka. Ini sungguh berbahaya sekali ayuh, kalau begitu, tidak semestinya pemerintah mendiamkannya saja. Sudah semestinya Panglima membawa pasukan besar untuk menumpasnya, kata Seng Istri yang ikut merasa terkejut mendengar itu. Itulah yang membuat aku merasa jengkel. Sudah kulaporkan semua itu, akan tetapi Kaisar yang haus kesenangan itu malah merasa terganggu kesenangannya dan menyuruh aku memadamkan api pemberontakan di selatan itu. Padahal, kota Raja ini pun tak pernah bebas dari ancaman pemberontakan yang terjadi di sekitarnya. Biarpun pemberontakan di sekitar kota Raja hanya terdiri dari gerombolan kecil yang mengadakan kekacauan dan perampokan, namun cukup memusinkan. Yang menyebalkan, para menteri juga ikut mencelaku yang katanya merasa iri karena tidak suka ikut berfoya-foya seperti mereka. Menyebalkan sekali lalu, apa yang akan kau lakukan sekarang tanya istrinya khawatir. Aku melihat tawan gelap datang dari selatan dan kalau aku bersikap seperti para penjilat itu, terjun ke dalam kesenangan dan foya-foya bersama Sri Baginda, sudah pasti kerajaan ini akan segera wancur. Aku yang sejak muda mengabdikan diriku kepada kerajaan, tidak mungkin tinggal diam saja. Aku sendiri akan pergi ke Nanking dan memimpin penumpasan Beng Pai yang dipimpin oleh Cugo Anci yang kucin dan Mimi juga masih berada di sana kata istrinya. Sebaiknya kalau mereka itu kasuruh kembali ke kota Raja. Berbahaya sekali bagi mereka kalau sampai terjadi pergolakan dan perang di selatan, justru tenaga mereka itu kubutuhkan. Mereka sudah beberapa lamanya tinggal di Nanking, tentu lebih banyak mengetahui keadaan di sana. Aku membutuhkan bantuan orang-orang yang dapat dipercaya, pada hari itu juga, Menteri Bowian atau Bayan, mengumpulkan 200 orang prajurit pilihan dan bersama beberapa orang panglima yang membantunya, dia pun berangkat dengan kereta menuju ke selatan. Kaisar yang dipamiti hanya menyetujui saja, dan para menteri yang lain menertawakan bayan yang mereka anggap seperti anak kecil yang takut bayangan sendiri. Bagaimana mungkin segerombolan rakyat petani dapat merupakan ancaman bagi kerajaan Goan yang besar dan jaya? Dua orang pemuda itu berjalan menyusuri sungai Huai, keduanya berwajah tampan walaupun pakaian mereka seperti orang-orang muda, petani dusun yang sederhana. Yang seorang bertubuh tampan dan tegap, berusia sekitar 23 tahun, dan yang kedua tentu adiknya karena wajah mereka mirip, akan tetapi adik ini lebih tampan dan tidak sepegap kakaknya, dan usianya sekitar 19 tahun. Mereka ini memang nampak sederhana, dengan capling petani, dengan kulit muka, leher dan tangan kecoklaran terbakar sinar matahari, dan pakaian mereka dari kain kasar. Namun, gerak-gerik mereka tidak seperti petani kasar, dan memang sesungguhnya mereka adalah dua orang muda bangsawan yang menyamar. Mereka adalah Bung Kuchin dan Bung Mimi, dua orang putra dan putri menteri bayan. Sudah lama mereka berada di Nanking, selain membawa pesan ayah mereka kepada para pejabat di Nanking, juga mereka melihat perkembangan keadaan di daerah selatan itu. Mereka berdua mendengar pula akan hasil pemilihan Beng Cu yang jatuh ke tangan Chu Goan Chiang, pemerontak yang terkenal sebagai buruan pemerintah itu. Memang sejak pemilihan Beng Cu, Nanking tidak pernah diganggu penjahat atau pemerontak dan hal ini berkat penjagaan ketat yang dilakukan oleh pasukan yang ditimpin oleh Panglima Suta. Kakak beradik bangsawan ini telah menjadi sahabat baik Suta dan pergaulan mereka akrab. Biarpun dilubuk hatinya, Suta adalah seorang yang berjiwa patrilat dan membenci penjajah Mongol, akan tetapi dia harus mengakui bahwa kakak beradik itu adalah orang-orang yang berwatak baik dan gagah. Terutama sekali Mimi. Baginya, tidak ada gadis lain sehebat bau Mimi dan sejak pertemuan pertama kali, hatinya sudah tertarik sekali. Setelah mereka bergaul dan dia mendapat kenyataan bahwa gadis itu berwatak baik dan gagah, bahkan dalam percakapan seringkali mencela politik bangsa Mongol yang melakukan penekanan terhadap rakyat, maka Suta diangdiam sudah jatuh cinta kepada Mimi. Ketika kakak beradik itu menyatakan hendak melakukan penyelidikan sendiri di daerah selatan Nanking, di sepanjang sungai Huai yang kabarnya dijadikan pusat gerakan pemberontak, tentu saja Suta merasa khawatir sekali. Kenapa engkau merasa khawatir, Suciang Kun bantah bong kucin ketika Panglima itu memujuk agar mereka tidak pergi? Bukankah berkat pembersihan yang kau lakukan dengan pasukanmu, selama ini Nanking dalam keadaan aman dan tenteram, tidak ada penjahat atau pemberontak yang berani membuat kacau dan lagi siapa yang akan mengetahui bahwa kami berdua adalah putra dan putri menteri? Kami akan menyamar sebagai dua orang dusun, dan aku akan menyamar sebagai seorang pemuda. Aku ahli dalam penyamaran, Ciyang Kun. Kami berdua mampu berjaga diri, kata pula Mimi sambil tersenyum. Akan tetapi, Kongcu dan Suciya, sungguh perjalanan itu amat berbahaya. Biarpun di kota kelihatan tenang, akan tetapi siapa tahu keadaan di luar sana? Menurut kabar, terjadi pergolakan di sepanjang lembah huai. Kalau Jiwi, Anda berdua, ingin melakukan penyelidikan, sebaiknya disertai serombongan pengawal yang berkepandaian tinggi untuk menjamin keamanan Jiwi. Ah, kami tidak suka kata bong kucin. Kami akan merasa canggung dan tidak bebas. Pula, kalau kami menyamar sebagai dua orang pemuda dusun, bagaimana mungkin mempunyai pasukan pengawal? Sudahlah, Ciyang Kun, jangan terlalu mengkhawatirkan diri kami. Akan tetapi bagaimana mungkin aku dapat membiarkan Jiwi pergi? Kalau sampai terjadi sesuatu dengan Jiwi, tentu aku akan ditegur dan bahkan mendapat kesalahan besar dari atasanku. Kalau begitu, biar kami melapor dulu kepada Paman Hyatucin kata kakak beradik itu dan mereka segera menemui Yao Ciyang Kun. Panglima komandan pasukan di Nanking ini pun mencoba untuk memujuk kakak beradik itu agar mengurungkan niat mereka. Akan tetapi, mereka nekat dan akhirnya Panglima itu pun tidak dapat mencegah. Hanya setelah mereka berdua pergi, Yao Ciyang Kun cepat memanggil Panglima Suta dan memerintahkan agar Su Ciyang Kun damdiam menyuruh orang membayangi dan melindungi kakak beradik bangsawan yang nekat itu. Demikianlah, pada pagi hari itu, Bau Kucin dan Bau Mimi menyamar sebagai dua orang pemuda dusun yang berjalan santai menyusuri Sungai Huai. Untuk melengkapi penyamaran mereka, Bau Kucin membawa segulung jala sedangkan Mimi membawa tangkai pancing. Mereka sama sekali tidak mencurigakan karena hampir semua orang muda yang tinggal di lembah Sungai Huai hanya mempunyai pekerjaan bersawah ladang dan mencari ikan sebagai nelayan. Mereka itu petani dan juga nelayan. Sudah sepekan lamanya mereka berkeliaran melakukan penyelidikan di sepanjang lembah Huai. Beberapa kali mereka dicurigai dan ditahan kelompok prajurit yang meronda atau melakukan penjagaan, namun Bau Kucin dan adiknya segera dibebaskan kembali ketika mereka memperlihatkan sebuah surat kuasa yang dibuat dan ditanda tangani sendiri oleh Yao Ciyang Kun. Dan mereka tidak pernah bertemu dengan para pemberontak, apalagi mendapat gangguan mereka. Suasana di dusun sekitar lembah itu nampak tenteram dan tenang, para petani dan nelayan bekerja dengan santai. Dari keterangan para penduduk dusun, kakak beradik ini mendapatkan berita yang membuat mereka merasa penasaran dan juga marah. Ternyata bahwa yang suka mengacau dan mengganggu penduduk sama sekali bukan para pemberontak yang ditimpin oleh Cugoan Ciyang, bahkan sebaliknya, yang suka mengganggu adalah anak buah pasukan pemerintah. Setiap kali ada rombongan prajurit pemerintah melakukan perondaan di sebuah dusun, tentu terjadi hal-hal yang memuakan. Pasukan itu tidak segan-segan, dengan dalih melakukan pembersihan dan mencari pemberontak, untuk menggeledah setiap rumah rakyat dusun dan dalam pelaksanaan penggeledahan inilah terjadi hal-hal yang amat memalukan kakak beradik ini. Seringkali para prajurit pasukan Mongol itu merampas barang-barang berharga, juga memperkosa wanita-wanita, dan mereka meninggalkan sebuah dusun sambil menuntun kerbau atau sapi untuk mereka santap dalam berpesta malam nanti. Bedebah mereka itu kata bong kucin marah. Kalau macam itu kelakuan pasukan kita, tentu saja rakyat berpihak kepada pemberontak. Aih, kelakuan para prajurit itulah yang akan menghancurkan kerajaan, dan pemberontakan yang terjadi di mana-mana adalah akibat daripada kejahatan pasukan kita sendiri. Tapi, kukira tidak semua prajurit kita seperti itu, Koko, Bantahmini yang juga marah melihatlah prajurit kerajaan. Yang bertanggung jawab tentu saja komandan mereka, Dan ku rasa masih banyak komandan yang baik, misalnya Paman Hyatucin sendiri, atau Suciangkun, akan tetapi mereka tidak mungkin mengawasi seluruh pasukan. Dan biasanya, kesalahan yang dilakukan oleh seorang anggota saja dari sebuah pasukan, akan menodai nama baik seluruh pasukan itu. Tidak mengherankan kalau rakyat mulai bangkit memberontak karena mereka tentu saja menganggap bahwa kebusukan belasan orang prajurit itu merupakan cermin dari kebusukan pemerintah. Sungguh celaka lalu apa yang akan kita lakukan sekarang tanya adiknya. Mari kita kembali ke Nanking. Kita harus melaporkan ini kepada Paman Hyatucin dan Suciangkun. Mereka harus mengadakan pengamatan dan pembersihan di kalangan pasukan sendiri. Kalau keadaan seperti ini berkelanjutan, dan rakyat membentuk pasukan pemerintah sebaliknya mendukung pemberontak, keadaan kita akan menjadi lemah sebaliknya pihak pemberontak semakin kuat, akan tetapi, kokoh. Kita hanya mendengar saja keterangan itu dari penduduk dusun. Bagaimana kita dapat melapor kalau kita tidak membuktikannya sendiri? Laporan kita harus berdasarkan kenyataan yang meyakinkan. Bagaimana kalau semua keterangan itu hanya fitnah belaka air, engkau benar juga, adikku. Kita harus mencari bukti walaupun aku tidak percaya kalau para penghuni dusun itu berbohong. Ketika mereka bercerita, mereka menganggap kita adalah pemuda-pemuda dari dusun lain. Perlu apa mereka berbohong kepada sesama rakyat dusun? Bagaimanapun juga, memang kita harus membuktikan kebenaran laporan kita. Kabarnya, para prajurit penjaga itu suka membuat kekacauan di dusun sebelah barat sana yang tidak jauh dari pos penjagaan. Mari kita ke sana, setelah melakukan pengintaian tak jauh dari pos penjagaan pasukan penjaga keamanan, akhirnya pada suatu siang kakak beradik itu membayangi selosin prajurit yang melakukan perondaan. 12 orang itu agaknya sudah setengah mabok dan percakapan yang mereka lakukan ketika mereka meninggalkan pos penjagaan dalam barisan yang tidak rapi itu yang menarik perhatian bau kucin dan mini untuk membayangi mereka. 12 orang prajurit itu terdiri dari orang-orang berusia antara 25 sampai 40 tahun. Mereka berpakaian seragam dan dipinggang mereka tergantung golok. Pemimpin regu kecil ini seorang prajurit yang bertubuh tinggi besar dan bermuka hitam. Dari obrolan mereka yang diselingi tawa, mudah diketahui bahwa selosin orang prajurit ini dalam keadaan setengah mabok. Haha, pesta pernikahan putri Lurah Sung itu tentu meriah sekali. Arap dan daging berlimpahan gadis-gadis cantik dari semua dusun tentu berkumpul di sana, Lurah Jahanam, kita tidak diundang haha, biar tidak diundang, kitalah yang akan berpesta pora nanti. Makan daging sekenyangnya, minum arak sepuasnya, dan memilih gadis tercantik, aku ingin membawa dua orang gadis mendengar obrolan mereka yang dilakukan sambil tertawa-tawa itu, Mimi merasa muak dan marah sekali. Tidak disangkanya sama sekali bahwa di antara para prajurit kerajaan terdapat orang-orang semacam itu, yang tiada ubahnya gerombolan perampok saja. Kalau menuruti panasnya hati, ingin dia menyusul mereka dan menghajar mereka sepuas hatinya. Akan tetapi, bau kucin melarangnya. Bukankah kau menghendaki bukti? Kalau hanya obrolan mereka itu, bukan bukti namanya. Apalagi mereka dalam keadaan setengah mabok, mana omongan mereka dapat dipercaya? Kita lihat saja perkembangannya. Kalau mereka benar melaksanakan apa yang mereka ucapkan tadi, baru kita turun tangan, Mimi mengangkuk karena ia dapat melihat kebenaran ucapan kakaknya. Mereka membayangi terus dan tak lama kemudian rombongan itu telah tiba di luar sebuah dusun yang berada di lembah sungai Hawaii. Dari luar dusun saja sudah dapat terdengar suara musik yang menandakan bahwa di dalam dusun itu memang benar sedang diadakan sebuah pesta. Rombongan prajurit itu semakin gembira dan mereka memasuki dusun dengan barisan yang tidak teratur lagi. Kucin dan Mimi juga memasuki dusun, berbaur dengan penduduk yang agaknya datang dari dusun lain dan ingin menonton keramaian. Yang mempunyai kerja memang lurah so, kepala dusun Lem Kiang yang cukup ramai karena daerah itu memang makmur, tanahnya subur dan perairannya mengandung banyak ikan. Sejak pagi tadi, rumah kepala dusun itu telah dihias dan sepasang mempelai telah duduk bersanding. Biarpun yang menikah adalah putrinya, namun karena dia kepala dusun, maka pengantin putri belum dibawa pergi karena kepala dusun mengadakan penyambutan pengantin pria dengan pesta yang meriah. Ruangan tamu di depan rumah, sebuah panggung bangunan darurat telah penuh dengan tamu, bahkan di luar pekarangan juga terdapat banyak penduduk dusun yang menonton keramaian itu, mendengarkan musik dan nyanyian, dan menonton tarian. Bahkan mereka ini kebagian kue yang dibagikan oleh pelayan sehingga suasana menjadi gembira bukan main. Akan tetapi selagi orang berpesta, muncul seorang laki-laki tinggi besar yang melangkah memasuki tempat pesta. Laki-laki ini usianya 40 tahun lebih, mukanya penuh berwok dan tubuhnya sungguh menakutkan, tinggi besar dan nampak kokoh kuat. Sebatang golok besar tergantung di punggungnya. Melihat orang ini, pihak tuan rumah mengira bahwa ada tamu yang datang terlambat, maka wakil tuan rumah cepat maju menyambut. Tamu itu seperti tidak memperdulikan dua orang wakil tuan rumah yang menyambut. Dia celingukan memandang ke sana sini lalu berkata dengan senyum menyeringai, Bagus. Perutku seng lapar, mulutku sedang haus, dan dia di sini terdapat arak dan makanan berlimpahan. Aku harus mendapatkan sebuah meja di tepi sana, di tengah terlalu banyak orang tentu saja dua orang yang menyambut itu menjadi tertegun. Seorang di antara mereka berkata, harap saudara memperkenalkan nama dan lebih dahulu memberi selamat kepada Lurah So, akan tetapi orang tinggi besar itu hanya berkata, aku mau makan minum, bukan menemui Lurah So dan dengan langkah lebar dia menuju ke tepi ruangan itu dan menghampiri sebuah meja di mana duduk enam orang tamu. Hei, kalian semua pindah ke lain tempat. Meja ini untukku seorang katanya. Tentu saja enam orang tamu itu menjadi marah. Engkau ini manusia kurang ajar dari mana berani datang mengusir kami. Suwan Lur Maso telah menerima kami sebagai tamu, dan kau, raksasa itu melotot. Cerwet. Pergilah dan jangan banyak cakap atau kalian sudah bosan hidup berkata demikian, Orang itu menggerakkan kedua lengannya yang panjang dan besar, dan enam orang tamu itu pun terpelanting ke kanan-kiri. Raksasa itu terkekeh, lalu duduk menghadapi meja yang masih penuh hidangan, kemudian berseru sambil menoleh ke arah pihak cuan rumah. Hei, makanannya cukup, akan tetapi araknya kurang. Tambahkan arak dan dia pun mulai menggunakan sepasang sumpit, melahap makanan yang berada di atas meja, mulutnya mengeluarkan suara seperti seekor babi sedang makan. Enam orang tamu itu tentu saja terkejut dan marah, Akan tetapi pada saat itu, Luraso sendiri sudah maju dan dengan sikap ramah minta kepada enam orang itu untuk berpindah ke meja lain yang sengaja dipersiapkan untuk mereka. Dia sendiri lalau menghampiri raksasa yang duduk makan minum, memberi hormat dengan merangkap kedua tangan depan dada. Harap locian PW Sudi memaafkan kami yang tidak tahu akan kunjungan locian PWN maka terlambat menyambut. Bolehkan kami mengetahui siapa nama locian PWN kakek raksasa itu menunda sumpitnya, menoleh dan memandang kepada Luraso, Siapakah engkau saya adalah Luraso yang merayakan pernikahan putri kami, hem, cuan rumah ya? Aku datang tidak diundang olehmu, melainkan diundang oleh bawa rak dan masakan. Perutku sedang lapar maka aku ikut makan. Dan karena engkau sedang mempunyai kerja, ku sumbangkan ini untuk pengantinnya raksasa itu mengeluarkan sebongkah emas dari sakunya dan menyerahkannya kepada Luraso. Luraso itu menerimanya dengan terbelalak. Sumbangan itu sungguh rayon bukan main. Tidak ada di antara semua tamu yang memberi sumbangan yang lebih berharga daripada sebongkah emas itu. Terima kasih, akan kami catat sumbangan berharga dari locian PWN, akan tetapi atas nama siapakah tulis saja dari Tai Lek KWI Ong, kata si raksasa dan dia pun melanjutkan makan minum. Luraso terkejut, bahkan para tamu yang mendengar disebutnya Tai Lek KWI Ong, Raja Iblis. Tenaga besar, itu menjadi terbelalak dan jerih. Itu adalah nama julukan seorang tokoh sesat yang diketahui semua orang. Luraso cepat mengaturkan terima kasih dan mengundurkan diri. Pesta dilanjutkan dan berguci-guci arak disuguhkan ke meja Tai Lek KWI Ong yang minum arak seperti orang minum air putih saja. Karena raksasa itu makan minum sendiri dan tidak membuat tulah, maka pesta berjalan terus dengan lancar dan para tamu tidak lagi memperhatikannya. Juga pihak tuan rumah sudah merasa tenang kembali karena orang yang ditakuti itu ternyata tidak mengganggu, hanya ingin ikut makan minum dan memberi sumbangan yang puluhan kali lebih berharga daripada hidangan yang disuguhkan kepadanya. Akan tetapi, tiba-tiba para tamu yang duduk di bagian luar ruangan itu menjadi panik, bahkan para penonton yang berada di luar pagar pekarangan juga banyak yang berlarian menjauhkan diri. Ketika Luraso dan keluarganya bangkit dan melihat, ternyata yang muncul adalah 12 orang berpakaian prajurit. Tentu saja mereka semua menjadi pucat karena mereka sudah tahu bahwa setiap kali pasukan keamanan pemerintah memasuki sebuah dusun, tentu mereka akan bertindak sewenang-wenang. Akan tetapi, karena dia seorang lurah yang merupakan penggawat rendah dari kerajaan, dia pun tergopoh menyambut rombongan prajurit itu. Silahkan duduk, Cui, Anda sekalian, yang mulia. Kebetulan kami sedang mengadakan pesta, mari silahkan Cui ikut menikmati hidangan, kata Luraso tergopoh-gopoh dan para pembantunya cepat menyiapkan sebuah meja besar untuk 12 orang prajurit itu. Para prajurit itu tersenyum mengangguk-angguk, memandang kesekeliling. Para tamu wanita sudah ketakutan dan berusaha menyembunyikan diri. Kepala regu yang tinggi besar bermuka hitam segera memandang ke arah pengantin wanita dan dia tertawa bergeng. Hahaha, kiranya Luraso sedang merayakan pernikahan anak perempuannya yang cantik. Mari, nona pengantin, sebelum engkau ikut dengan suamimu, Mari menerima kehormatan dariku dan makan bersamaku dia lalu melangkah lebar ke arah setasang mempelai yang duduk bersanding dan tanpa banyak cakap lagi dia sudah memegang lengan pengantin wanita lalu menariknya. Pengantin pria berusaha mencegah, namun sebuah tendangan membuatnya terjengkang. Sementara itu, sebelas orang anak buah komandang itu pun sudah memilih wanita masing-masing, menyeret wanita pilihan mereka dari ruangan bagian wanita sehingga terdengar jerit dan tangis mereka. Melihat ini, bau kucin dan bau mimi sudah marah bukan main. Tak pernah mereka sangka bahwa ada serombongan prajurit yang demikian jahatnya. Mereka sudah hendak turun tangan menghajar para prajurit itu, akan tetapi mereka didahului oleh Tai Lek KWI Ong. Kakak beradik yang berdiri di antara para penonton yang berada di luar pagar pekarangan itu menahan diri ketika melihat raksasa itu mengebrak maha dan berteriak dengan marah. Dari mana datangnya selosin monyet busuk yang berani mengacau di sini dan mengurangi selera makanku? Hayo kalian cepat menggelinding pergi dari sini kalau tidak ingin ku patahkan leher kalian satu demi satu. Tentu saja para prajurit itu marah sekali dan maklum bahwa mereka lahyak dimaki sebagai monyet busuk. Kumandan yang itu melotot dan melepaskan nona pengantin yang diseretnya tadi. Nona pengantin itu terisak lari kembali menghampiri suami dan ayahnya. Si komandan tidak memperdulikannya lagi dan dengan langkah lebar dia menghampiri meja di mana Tai Lek KWI Ong duduk sambil minum araknya. Keparat busuk. Engkau pemberontak, ya bentak si komandan sambil menudingkan telunjuknya kepada kakek berwok itu. Fuuh tiba-tiba Tai Lek KWI Ong menyemburkan arak dari mulutnya. Biarpun hanya arak, akan tetapi karena disemburkan dengan kekuatan Sin Kang, maka ketika mengenai muka si komandan, rasanya muka yang hitam itu seperti diserang ratusan batang jarum. Dia berteriak kesakitan dan menggunakan kedua tangan untuk menutupi mukanya yang pedih. Pada saat itu, Tai Lek KWI Ong sudah menggerakkan kakinya dan komandan itu kena tendangan di perutnya sehingga tubuhnya terjengkang dan dia mengaduh-aduh, tangan kiri memegangi perut, tangan kanan menutupi muka. Entah mana yang lebih nyeri, mukanya yang pedih atau perutnya yang mulas. Sebelas orang prajurit menjadi marah. Mereka melepaskan wanita-wanita yang tadinya mereka paksa untuk menemani mereka makan minum dan dengan golok di tangan, mereka sudah mengurung dan menyerang Tai Lek KWI Ong. Tentu saja semua tamu menjadi ketakutan dan mereka lari berserabutan meninggalkan tempat pesta yang kini berubah menjadi tempat perkelahian itu. Bahkan mereka yang menjadi penonton di luar pekarangan juga melarikan diri ketakutan. Hanya ada beberapa orang saja yang tinggal, yaitu mereka yang memiliki keberanian, termasuk tentu saja Bung Kucin dan Bung Mimi. Bahkan kakak beradik itu kini memasuki pekarangan untuk menonton perkelahian dari jarak lebih dekat. Dan mereka kagum melihat sepak terjang kakek berwok raksasa tadi. Kakek itu menghadapi pengeroyokan sebelas orang prajurit yang memegang golok itu dengan tangan kosong saja. Jelas bahwa dia memandang rendah karena dia sama sekali tidak menyentuh golok besar yang berada di punggungnya. Akan tetapi, bacokan yang dilakukan bertubi-tubi itu tidak ada yang mengenai tubuhnya. Kaki tangannya bergerak, angin menyambar-nyambar dan sebelas orang itu bergelimpangan seperti daun-daun kering ditiup angin badai. Melihat ini, komandan muka hitam tadi yang kini sudah tidak begitu menderita karena nyeri di muka dan perutnya merasa jerih dan cepat. Dia memberi aba-aba, mendahului anak buahnya melarikan diri dari tempat itu. Tai Lek Kwe Ong mengejar mereka dengan suara tawanya, dan dia duduk lagi makan minum. Luasung menghampiri dan bersama sepasang pengantin, mereka memberi hormat dan mengucapkan terima kasih. Akan tetapi, melihat pengantin wanita, timbul gairah di hati Tai Lek Kwe Ong. Lengannya yang panjang terjulur dan tahu-tahu tangannya sudah menangkap pinggang pengantin itu dan sekali tarik saja wanita yang menjadi ketakutan itu telah didudukan di sampingnya. Semua orang terkejut dan lurah so, juga mantunya, dengan surah ketakutan mohon agar pengantin wanita dibebaskan. Hahaha, baru saja aku menyelamatkan nyawa kalian sekeluarga dari tangan selosin monyet busuk tadi, apakah kalian begitu pelit untuk menyenangkan hatiku? Aku hanya ingin mengajak nona pengantin makan minum. Nah, kalian pergilah dan sediakan lagi arak untukku dengan sumpitnya. Tai Lek Kwe Ong menjepit sepotong daging dan menyuguhkannya ke depan mulut kecil pengantin wanita itu. Manis, makanlah ini, pengantin wanita itu adalah seorang gadis yang usianya baru 16 tahun, ia sudah ketakutan, mukanya pucat dan tubuhnya gemetar bagaimana mungkin ia dapat menerima daging yang hendak disuapkan ke mulutnya itu. Ia menjeleng kepalanya dan menangis. Hahaha, jangan takut, manis kata Tai Lek Kwe Ong dan tangan kirinya memegang dagu gadis itu. Gadis itu tidak dapat menahan mulutnya yang terbuka dan daging itu dijejalkan ke mulutnya. Hahaha, begitu baru manis kata Tai Lek Kwe Ong dan kini dia mendekatkan cawan penuh arak ke mulut yang mungil itu. Sekarang minumlah, hayo kita minum bersama, kita bergembira hari ini Tai Lek Kwe Ong, engkau iblis jahat. Tiba-tiba Mimi yang tidak dapat menahan kemarahan hatinya, sudah berlari dan meloncat masuk ke dalam ruangan pesta yang kini telah ditinggal pergi sebagian besar dari para tamunya. Melihat adiknya sudah berlari, mau kucin tentu saja tidak mau tinggal diam mengkhawatirkan adiknya dan dia pun lari mengejar. Kini, kakak beradik itu telah tiba di depan kakek yang didampingin pengantin wanita yang menggigil ketakutan dan kakek berwok itu memandang mereka dengan alis berkerut. Hem, kalian ini dua orang muda mau apa bentaknya? Mimi yang sudah marah sekali menudingkan telunjuknya ke arah muka berwok itu. Tadinya engkau kukira seorang gagah yang menentang perbuatan gerombolan pasukan yang jahat tadi, tidak taunya engkau pun sama saja dengan mereka, suka menghina orang mengandalkan kepandayanmu. Tai Lek Kwe I Ong, bebaskan nona pengantin itu, biarkan ia kembali kepada keluarganya. Bong kucin juga membentak dan pemuda ini sudah mencabut pedangnya. Melihat ini, Tai Lek Kwe I Ong tertawa. Hahaha, kalian ini dua bocah sombong, berani menentang Tai Lek Kwe I Ong. Apakah kalian iri melihat aku makan minum bersama nona pengantin jahat nam busuk? Kalau tidak cepat kau lepaskan gadis itu, terpaksa kami akan menghajarmu bentak pula Mimi. Ucapan ini membuat Tai Lek Kwe I Ong menjadi marah. Dia menyambar sebuah mangkok kosong dan melemparkan mangkok itu ke arah Mimi. Sehingga mangkok menyambar dengan cepat ke arah kepala Mimi. Akan tetapi, dengan sigap Mimi miringkan kepalanya dan mangkok itu meluncur lewat, tidak mengenai mukanya. Melihat ini, Tai Lek Kwe I Ong menjadi semakin penasaran dan marah. Hahaha, kiranya kalian mempunyai sedikit kepandayan. Bagus, mari kita main-main sebentar katanya dan sekali tangan kirinya bergerak. Dia telah menotok pengantin wanita sehingga gadis ini terduduk lemas di kursinya. Kau tunggu aku membereskan dua orang muda lancang ini sebentar. Sayang Tai Lek Kwe I Ong masih memandang rendah dua orang calon lawan yang sudah mencabut pedang. Kalian berani mengganggu aku, berarti kalian telah bosan hidup bentaknya dan dia mengeluarkan gerengan seperti seekor harimau. Kemudian kedua lengannya yang panjang itu bergerak dari kanan kiri, mencengkeram ke arah kakak beradik itu. Namun, Bung Kucin dan Bung ini bukanlah orang-orang muda yang lemah. Mereka mengelak sambil menggerakkan pedang. Dua batang pedang kini menyambar ke arah lengan raksasa itu, membacok dari samping. Tentu saja Tai Lek Kwe I Ong terkejut dan cepat menarik kembali kedua lengannya, dan kini kedua kakinya secara beruntun mengirim tendangan. Biasanya, seperti terbukti ketika dia menghajar para prajurit tadi, tendangannya tidak pernah gagal. Akan tetapi sekali ini, ketika kakak beradik itu mengelak, tendangannya hanya mengenai angin, bahkan sebaliknya kakak beradik itu sudah menyerangnya lagi dengan dasyat. Tai Lek Kwe I Ong terpaksa meloncat ke belakang dan kini dia tahu bahwa dua orang pemuda tani itu sama sekali tidak boleh dipandang ringan. Singk dia mencabut golok besarnya dan semua orang menjadi silau ketika memandang golok yang tajam berkilauan itu. Tai Lek Kwe I Ong lalu mengamuk dan menyerang kakak beradik itu dengan golok besarnya. Bung Kuchin dan Bung Mimi sudah siap dan mereka pun melakukan perlawanan dengan gigih. Meja kursi berterbangan ketika diterjang oleh Tai Lek Kwe I Ong dan segera terjadi perkelahian yang seru di dalam ruangan itu. Karena khawatir kalau-kalau pengantin wanita yang masih duduk tak dapat bergerak di situ terkena sambaran senjata, Mimi menggunakan kesempatan selagi kakaknya mendesak lawan, ia cepat membebaskan totokan pengantin wanita itu dan mendorongnya pergi. Pengantin wanita itu dengan terisak dan ketakutan, lari dan disambut suami dan ayahnya. Tai Lek Kwe I Ong marah bukan main. Dengan tenaganya yang amat kuat, goloknya berubah menjadi sinar bergulung-belung dan kakak beradik itu segera terdesak. Setiap kali senjata pedang mereka bertemu golok hampir saja pedang itu terlepas dari pegangan karena telapak tangan mereka tergetar dan terasa panas. Biarpun Bung Kuchin dan Bung Mimi sudah mengerahkan seluruh tenagan dan mengerahkan jurus-jurus terampuh yang mereka kuasai, tetap saja mereka berdua bukan tandingan Tai Lek Kwe I Ong dan makin lama mereka semakin terdesak oleh gulungan sinar itu. Tai Lek Kwe I Ong sudah tertawa berlak karena dia merasa yakin bahwa dalam waktu tak lama lagi dia akan mampu merobohkan dua orang yang berani melawannya itu. Akan tetapi pada saat itu, nampak berkelebat empat bayangan orang dan disitu muncul empat orang pria yang usianya sekitar 40 tahun. Tanpa banyak cakap lagi, mereka menggerakkan pedang dan mengeroyok Tai Lek Kwe I Ong. Melihat empat orang ini, kakak beradik Bung menjadi girang bukan main karena mereka mengenal bahwa empat orang ini adalah jagoan-jagoan di Nanking yang berkepandaian tinggi. Mereka adalah empat orang yang diam-diam mendapat tugas dari Yao Qiangkun untuk mengawasi dan melindungi kakak beradik bangsawan itu. Ketika tadi terjadi keributan di tempat Lurah Suh mengadakan testa pernikahan putrinya, empat orang itu pun mengamati dari jauh karena mereka tahu bahwa dua orang muda bangsawan yang harus mereka lindungi berada di antara para penonton di luar pekarangan. Mereka tidak mau mencampuri keributan itu. Akan tetapi ketika dua orang bangsawan itu berlari masuk, mereka pun cepat mendekat dan melihat kakak beradik itu terdesak oleh Tai Lek Kwe I Ong, tentu saja mereka tidak mungkin dapat tinggal diam lagi. Andai kata kakak beradik itu berada di pihak yang unggul, tentu mereka akan dam saja dan tidak berani mencampuri, akan tetapi Bong Kong Chu dan Bong Sio Chia terancam, mereka tidak boleh tinggal diam. Melihat empat orang laki-laki yang melihat gerakannya amat tangguh itu ikut mengeroyok, Tai Lek Kwe I Ong terkejut dan tokoh sesat yang cerdik ini segera menubruk ke arah Mimi. Sejak tadi dia tahu bahwa pemuda ini adalah seorang gadis yang menyamar pria, maka dengan cepat dia menubruk, memukul pedang Mimi dengan goloknya sambil mengerahkan tenaga sehingga gadis itu terhuyung dan pedangnya terlepas dan di lain saat, dia sudah menangkapnya dengan tangan kiri, menelikung kedua tangan gadis itu ke belakang dan menempelkan goloknya ke leharnya. Semua mundur atau ku sembelih gadis ini bentaknya dengan nada suara mengancam. Melihat In, Bong Kong Chu terkejut dan berteriak agar empat orang jagoan itu mundur. Tai Lek Kwe I Ong lalu memanggul tubuh Mimi yang sudah ditotoknya, dan dengan langkah lebar dia pergi meninggalkan tempat itu. Lepaskan adikku Bong Kong Chu meloncat dan melakukan pengejaran, diikuti oleh empat orang perwira pengawal. Tai Lek Kwe I Ong yang sudah tiba di luar dusun, berhenti dan tetap menempelkan goloknya di leher gadis yang masih di panggulnya. Kalau kalian mengejar, terpaksa akan kubunuh dulu gadis ini Tai Lek Kwe I Ong, sebaiknya kau lepaskan gadis itu. Ia adalah Bong Shokia, putri perdana menteri bayan dari kota raja mendengar ini, Tai Lek Kwe I Ong terbelalak. Sama sekali tidak disangkanya bahwa gadis yang menyamar pria, yang kini telah menjadi tawanannya, adalah putri menteri bayan yang terkenal itu. Dia tertegur dan tidak tahu harus berbuat apa. Tai Lek Kwe I Ong, ingat. Kalau engkau tidak membebaskan Bong Shokia, maka kerajaan tentu akan mengirim pasukan besar untuk mengejarmu dan engkau akan menderita hukuman yang paling berat. Lepaskan Bong Shokia kata pengawal kedua. Raksasa berwok itu tertawa. Hahaha, kalau aku membebaskannya, tentu kalian akan menyerangku. Kalian kira aku bodoh tidak kata Bong Kong Chu. Kami berjanji tidak akan mengejarmu lagi kalau kau membebaskan adikku. Hem, siapa dapat mempercayai omongan penjajah? Dengan putri ini di tanganku, aku akan aman, tak seorang pun berani mengganggu. Kalian pergilah, dan setelah aku yakin benar kalian tidak dapat mengejarku, baru aku akan membebaskan gadis ini, empat orang itu saling pandang dengan Bong Kuchin. Pemuda itu tidak melihat jalan lain untuk menyelamatkan adiknya. Kalau mereka menggunakan kekerasan, iblis itu tentu akan membunuh Mimi dan mereka tidak akan mampu berbuat sesuatu untuk menjegahnya. Baik, Tai Lek Kwe I Ong. Kami akan pergi. Akan tetapi, aku bersumpah. Kalau engkau tidak membebaskan adikku dan kalau engkau mengganggunya, aku akan mengerahkan pasukan untuk mencarimu sampai dapat setelah mengeluarkan ancaman itu. Bong Kuchin mengajak empat orang pengawal meninggalkan kakek itu yang segera melanjutkan perjalanan sambil memondong tubuh Mimi. Setelah melakukan perjalanan lebih dari dua jam, baru dia membebaskan totokan pada tubuh gadis itu dan menurunkannya. Hayo jalan. Kau ikut aku dan kalau engkau tidak banyak membantah, aku tidak akan mengganggumu. Tapi, bukankah engkau sudah berjanji kepada kakakku untuk membebaskan aku bantah Mimi? Hahaha, kalian yang untung dan aku yang rugi kalau ku bebaskan engkau. Selama engkau bersamaku, siapa berani menggangguku? Hahaha, hayo jalan tidak. Kau, kau mengingkari janji. Engkau pembohong, penipu dengan berani Mimi lalu menerjang. Akan tetapi, tubuhnya masih terasa kaku karena selama dua jam lebih tidak mampu bergerak, maka dalam beberapa gebrakan saja ia sudah roboh terkena tamparan pada pundaknya. Hem, lebih baik engkau tidak banyak membantah kalau tidak ingin tersiksa kata Tailek KWI Ong. Aku hendak kau bawa kemana tidak perlu bertanya, ikut saja, kata kakek itu sambil menyeringai. Aku bukan orang tolol, tidak akan membahayakan diriku dengan mengganggumu. Akan tetapi, untuk menyelamatkan diriku, aku tidak segan untuk menyiksa atau membunuhmu. Kalau engkau mentaatiku, kita sama-sama aman dan selamat. Mimi bukan seorang gadis bodoh. Ia harus bersabar. Selama iblis ketua ini tidak mengganggunya ia akan bersikap tunduk dan taat sambil mencari kesempatan untuk melarikan diri. Demikianlah, ia menurut ketika disuruh berjalan dan ia tidak pernah membantah. Sore hari itu mereka memasuki sebuah rumah makan di dusun Kichiu, dusun yang besar dan ramai di lembah sungai Huai. Mereka mengambil tempat duduk di meja paling ujung. Tai Le Kwe Ong duduk menghadap keluar agar selain dapat mengawasi gadis itu, dia pun dapat mengawasi orang-orang yang datang dari luar karena dia masih curiga kalau-kalau para perwira dari Nanking membayanginya. Seorang pelayan yang memakai topi kain menghampiri mereka. Pelayan itu menundukan mukanya, akan tetapi Mimi dapat menangkap sinar matah, tajam penuh selidik ditujukan kepadanya. Sejak ia dipaksa mengikuti Tai Le Kwe Ong, ia sengaja menggosok kedua pipinya sehingga warna kecoklatan buatan itu luntur dan nampak kedua pipinya putih kemerahan, juga ia tidak lagi menggunakan suara pria, melainkan menggunakan suaranya sendiri. Hal ini ia lakukan agar semua orang tahu bahwa ia seorang wanita dan karena ia menggunakan pakaian pria, maka keadaan dirinya tentu akan menimbulkan perhatian orang lain. Ketika pelayan itu dengan sikap hormat bertanya masakan apa yang hendak dipesan, Tai Le Kwe Ong menyebutkan nama beberapa masakan dan minta disediakan arak, kemudian sambil lalu dia bertanya kepada Mimi. Engkau hendak makan apa dengan suaranya yang merdu tapi lantang, Mimi menjawab, aku tidak mau makan sepasang alis matu yang tebal itu berkerut dan pandang matu itu penuh kemarahan. Sejak tadi engkau tidak makan tidak minum, engkau tidak lapar, biar aku mati kelaparan, lebih baik kata pula Mimi dengan ketus. Ia melirik dan hatinya senang melihat betapa sikap dan ucapannya ternyata membuat pelayan itu seperti orang tercengang keheranan. Tai Le Kwe Ong mendongkol bukan main. Sungguh akan merupakan perjalanan yang amat menjengkelkan sekali kalau tawanannya bersikap seperti ini. Anak bandel, kau kira aku tidak mampu menjejalkan makanan ke dalam perutmu bentaknya dan kepada pelayan dia berkata, Sudah, cukup itu saja pesananku dan cepat keluarkan karena ia sendiri memang merasa lapar dan tidak ingin mati kelaparan, dan sikap dan kata-katanya tadi hanya dimaksudkan untuk menarik perhatian orang. Ketika hidangan dikeluarkan, Mimi mau juga makan sehingga hati Tai Le Kwe Ong merasa lega. Nah, begitulah. Jadi kita tidak saling menyusahkan, katanya. Setelah mereka keluar dari dusun kiciu, Mimi berhenti melangkah dan bertanya, Sebetulnya engkau hendak membawaku ke manakah tidak perlu kau mengetahui, kalau tidak diberitahu, aku tidak akan sudi berjalan hem, dan engkau lebih suka ku seret atau ku totok lalu ku panggul seperti tadi sebelum Mimi menjawab, terdengar suara gaduh dan dari pintu gerbang dusun itu keluar berlarian belasan orang. Pelayan muda yang agak jangkung tadi berlari di depan dan begitu mereka berhadapan dengan Tai Le Kwe Ong dan Mimi, pelayan itu berseru, inilah orangnya yang menculik gadis itu Tai Le Kwe Ong memandang marah. Mulut busuk. Siapa menculik gadis? Ini adalah anakku sendiri. Kalian mau apa semua orang tertegun? Juga si pelayan yang tadi memberitahu bahwa ada orang menculik seorang gadis yang dipaksanya makan seperti yang didengarnya dari percakapan mereka tadi. Selagi semua orang kebingungan mendengar bahwa gadis berpakaian pria itu adalah anak kakek yang disangka penculik, Mimi sudah berteriak, aku bukan anaknya dan dia memang menculik aku. Dia penjahat besar, tolonglah aku setelah berkata demikian, Mimi sudah menerjang dan menyerang dengan pukulan ke arah dada Tai Le Kwe Ong. Kakek ini menjadi marah sekali dan dia menangkis sambil mengerahkan tenaga sehingga tubuh gadis itu terhuyung. Sebuah tendangan mengenai lambungnya dan Mimi terpelanting pingsan. Tai Le Kwe Ong sudah marah dan ingin membunuh Mimi yang tadinya akan dijadikan Sandra agar dia tidak dikejar pasukan. Akan tetapi, ketika dia meloncat ke depan untuk mengirim pukulan terakhir, tiba-tiba sesosok bayangan menyambar dan ada angin yang kuat sekali meluncur ke arah dirinya. Tai Le Kwe Ong terkejut dan cepat menangkis. Dua buah lengan bertemu dan Tai Le Kwe Ong terdorong ke belakang. Dia terkejut dan memandang. Ternyata yang menyerangnya adalah si pelayan jangkung tadi. Kini pelayan itu tidak mengenakan topinya dan memandang kepadanya dengan sinar mata mencorong. Tai Le Kwe Ong, sungguh tidak kusangka seorang tokoh seperti engkau melakukan perbuatan rendah, menculik seorang gadis kata pemuda itu. Kau, kau Cugo Anci yang Tai Le Kwe Ong berseru. Seorang di antara mereka yang kini mengetungnya berkata lantang, Tai Le Kwe Ong, dia. Adalah Beng Cu, engkau jangan bersikap kurang ajar Tai Le Kwe Ong tertawa bergelak. Beng Cu. Hahaha, aku baru mau mengakuinya sebagai Beng Cu kalau dia mampu menandingi dan mengalahkan aku. Ucugo Anci yang sedang menghimpun kekuatan memang seringkali menyamar untuk menghubungi orang-orang gagah di dunia kengkau dan sekali ini dia menyamar sebagai seorang pelayan dari rumah makan yang memang khusus didirikan untuk menghubungi orang-orang kengkau yang kebetulan lewat di situ. Ketika tadi Tai Le Kwe Ong memasuki rumah makan bersama seorang gadis yang menyamar sebagai seorang pria, dia terkejut dan timbul kecurigaannya, apalagi ketika melihat sikap dan mendengar ucapan gadis itu. Akan tetapi, Go Anci yang tidak melakukan sesuatu karena dia tidak ingin menimbulkan keributan di dalam dusun itu. Setelah Tai Le Kwe Ong dan gadis itu meninggalkan rumah makan, dia lalu mengajak beberapa orang anak buahnya dan melakukan pengejaran sampai keluar dusun. Kini, mendengar ucapan Tai Le Kwe Ong, Go Anci yang melangkah maju dan berkata dengan sikap tenang namun berwibawa. Tai Le Kwe Ong, sikapmu ini bukan sikap seorang gagah. Engkau ikut dalam pemilihan Beng Cu dan engkau sudah kalah, sudah mengundurkan diri. Semua orang kengkau mengetahui bahwa akulah yang menang dan terpilih, kenapa engkau sekarang bersikap seperti ini? Dan engkau sudah menculik seorang gadis. Aku ilah kekalahanmu dan bebaskan gadis itu dan kami akan menerimamu sebagai seorang kawan seperjuangan, Cugo Anci yang, aku mengaku bahwa aku gagal dalam pemilihan Beng Cu. Akan tetapi, dalam pemilihan itu aku dikalahkan oleh Tian Moko, bukan olehmu. Maka, kalau engkau ingin aku mengakui kau sebagai Beng Cu, kalahkan aku dulu. Kalau tidak, lebih baik engkau pergi dan jangan mencampuri urusanku dengan gadis itu, Beng Cu, kiranya tidak perlu melayani si sombong ini. Biar kami yang akan menghajarnya, kata beberapa orang pembantu Go Anci yang yang mengepung tempat itu. Akan tetapi sambil tersenyum Go Anci yang mengangkat tangan ke atas mencegah mereka. Dia melihat dalam diri Tai Le Kwe Ong seorang pembantu yang dapat diandalkan. Memang orangnya kasar dan tinggi hati, akan tetapi kalau dapat ditundukan, dengan ketinggian hatinya tentu akan dapat menjadi seorang pembantu yang tidak mau kalah dalam membuat jasa oleh para pembantu lainnya. Baiklah, Tai Le Kwe Ong, aku akan melayani mu untuk menentukan siapa yang lebih unggul di antara kita. Tentu saja jawaban Cu Go Anci yang ini sudah dia perhitungkan baik-baik. Cu Go Anci yang seorang yang amat serdik dan ahli siasat. Maka dia telah yakin bahwa dia pasti akan mampu menundukan raksasa ini, yang pernah dilihat sepak terjangnya ketika bertanding melawan Tian Moko Tempo Hari. Kalau dia tidak yakin, tentu dia tidak akan mempertaruhkan kedudukannya sebagai Beng Cu. Bagus. Akan tetapi, pertandingan ini harus diimbali taruhan yang cukup berharga. Kalau engkau kalah olahku, maka kedudukan Beng Cu harus diserahkan kepada ku mendengar ini. Para pembantu Cu Go Anci yang menjadi marah dan mereka sudah bersungut-sungut. Akan tetapi Cu Go Anci yang menyabarkan mereka dengan mengangkat tangan, lalu sambil tersenyum dia bertanya kepada raksasa itu. Tai Lek Kwe Iong, kalau aku mempertaruhkan kedudukanku, tentu engkau juga mau mempertaruhkan sesuatu, bukan aku mempertaruhkan nyawaku. Kalau aku kalah, engkau boleh membunuhku kata raksasa yang beratak keras itu. Tidak, Kwe Iong. Kalau aku kalah, engkau boleh menjadi Beng Cu, akan tetapi kalau engkau yang kalah, engkau harus menjadi pembantuku, bersama kami ikut berjuang menentang penjajah. Selain itu, aku ingin agar engkau membebaskan wanita itu, Cugo Anci yang, kalau aku kalah, aku akan menjadi pembantumu terbaik, dan aku akan mempersembahkan gadis itu kepadamu sebagai tanda takluk, Cugo Anci yang mengerutkan alisnya. Aku tidak butuh wanita bentaknya. Dia sudah mempunyai Teng Huy Iong sebagai calon istri, bagaimana dia mau menerima persembahan seorang gadis lain? Hahaha, engkau tidak tahu siapa gadis itu. Ia adalah putri menteri bayan Ah Cugo Anci yang dan para pembantunya berseru kaget, dan Cugo Anci yang lalu berkata kepada para pembantunya, jaga baik-baik gadis itu, jangan sampai ia melarikan diri dan perlakukan ia dengan hormat dan baik. Nah, bersiaplah engkau untuk menandingiku mentak Tai Lek Kwe Iong dan dia sudah mencabut gelok besarnya dan memasang kuda-kuda di depan Cugo Anci yang. Cugo Anci yang menyilangkan sebatang ranting kayu sebesar lengan di depan dada dengan tangan kiri terbuka jari-jarinya membentuk cakar Raja Wali. Dia telah mengombinasikan ilmu silat Sintiau Siang Hoat, silat Raja Wali Sakti, dan ilmu Hok Motung, tongkat penakluk iblis. Melihat lawannya hanya memergunakan sebatang ranting sebagai senjata, Tai Lek Kwe Iong menjadi marah karena merasa dipandang rendah. Engkau mencari mampus bentaknya dan goloknya menyambar ganas, mendatangkan angin bersiutan dan nampak sinar terang menyambar-nyambar. Namun, dengan lincahnya Go Anci yang menghindarkan diri dan langsung saja ujung tongkatnya membalas dengan totokan ke arah ketiak kanan, sedangkan tangan kiri yang membentuk cakar itu mencengkeram ke arah kepala sebagai serangan susulan. Raksasa berwok itu meloncat ke belakang menghindarkan diri sambil memutar goloknya, kemudian menyerang lagi dengan dasyat. Bagaimanapun juga, dia merasa penasaran kalau tidak mampu mengalahkan pemuda itu. Dia memang pernah kalah oleh Tian Moko dan hal itu tidak membuat dia penasaran karena Tian Moko adalah seorang datuk yang memiliki nama besar di dunia persilatan. Akan tetapi Chu Go Anci yang hanya seorang pemuda yang baru saja muncul di dunia Kang Ho walaupun namanya amat terkenal karena dia menjadi buruan pemerintah. Pertandingan itu berlangsung dengan seru, membuat para anak buah Chu Go Anci yang merasa kagum sekali. Sementara itu, Mimi juga sudah siuman dari pingsannya dan melihat betapa penculiknya bertanding melawan seorang pemuda jangkung yang dikenalnya sebagai pelayan dalam rumah makan tadi, ia terteguan penuh keheranan. Pemuda pelayan itu ternyata mampu menandingi Tai Lek Kwe I Ong. Ia tadinya ingin melarikan diri melihat penculiknya sedang sibuk bertanding, akan tetapi melihat betapa pemuda itu sama sekali tidak terdersak, bahkan nampak Tai Lek Kwe I Ong yang makin lama semakin repot dan hanya main mundur, ia menjadi ingin tahu dan ingin melihat penculiknya itu dikalahkan orang. Pula, para anak buah Chu Go Anci yang hanya mengawasinya, tidak mengepung secara menyolok sehingga Mimi sama sekali tidak mengira bahwa andai kata ia melarikan diri, ia tentu akan dihalangi oleh mereka. Tai Lek Kwe I Ong semakin penasaran, akan tetapi juga mulai timbul rasa kagum dalam hatinya. Pemuda ini ternyata memang lihai bukan main. Biarpun senjatanya hanya sebatang ranting, akan tetapi dia sama sekali tidak mampu mendesak pemuda itu, bahkan beberapa kali dia terkena totokan ujung tongkat. Biarpun dia sudah melindungi tubuhnya yang kuat dengan kekebalan, tetap saja totokan itu membuat tubuhnya tergetar dan hampir saja dia roboh. Namun, dia masih merasa penasaran. Kalau pemuda itu belum dapat merobohkannya, dia tidak akan dapat merasa yakin bahwa dia membantu seorang yang benar-benar tangguh. Hiyaat! Sing-sing-singgek goloknya kini menyerang bertubi-tubi dengan bacokan beruntun. Bacokan itu terus berkelanjutan dari kiri ke kanan lalu membalik ke kiri dan membalik lagi. Cepat bukan main dan mengandung kekuatan dasyat sehingga kalau bacokan itu mengenai tubuh lawan, tentu tubuh itu akan terbabat putus menjadi dua potong. Akan tetapi tiba-tiba dia terkejut bukan main karena tubuh lawan tiba-tiba lenyap. Dia hanya melihat bayangan seperti seekor burung saja melayang terbang ke atas. Sebelum hilang kagetnya, Cugoan Chiang yang mempergunakan jurus dari Sintiau Chiang Hoat itu telah berada di belakang tubuh lawan, meluncur dari atas, tongkatnya menotok siku kanan lawan dan tangan kirinya mencengkeram pundak kiri lawan. Tai Lek Kwee Ong tidak sempat mengelak. Goloknya terlepas dari tangan kanan yang tiba-tiba menjadi lumpuh, dan pundak kirinya terkena cengkeraman yang membuat dia berteriak kesakitan. Ketika Goan Chiang menarik keras, tubuh kakek raksasa itu tidak mampu bertahan lagi dan dia pun roboh terpelanting keras. Terdengar tepuk tangan. Bagus, bagus, hantam saja. Tai Lek Kwee Ong itu penjahat besar yang kejam. Bunuh dia yang bersorak itu adalah Mimi. Tai Lek Kwee Ong bangkit dan menyeringai karena pundaknya terasa nyeri. Dia mengangkat kedua tangan memberi hormat kepada Chu Goan Chiang dan berkata dengan lantang, Mulai saat ini, aku Tai Lek Kwee Ong menyatakan takluk dan siap membantu Beng Chu Chu Goan Chiang tersenyum, merasa girang bahwa dia telah dapat menundukkan raksasa ini yang dapat diandalkan tenaganya dalam perjuangannya melawan penjajah. Akan tetapi Mimi terkejut dan heran mendengar ucapan raksasa itu. Pelayan rumah makan itu disebut Beng Chu. Padahal, ia pernah mendengar bahwa yang terpilih menjadi Beng Chu di dunia Kang Ong adalah Chu Goan Chiang, orang yang dikenal sebagai buruan pemerintah. Saking heran dan ingin tahunya, Mimi melangkah maju dan memandang kepada pemuda pelayan rumah makan itu penuh perhatian, mengamati dari atas ke bawah dengan terheran-heran. Memang seorang pemuda yang gagah pikirnya, tinggi tegak dan tubuhnya tegak seperti seekor burung Raja Wali, matanya mencorong penuh wibawa. Akan tetapi pakaiannya menunjukkan bahwa dia seorang pelayan. Apakah engkau ini yang bernama Chu Goan Chiang? Chu Goan Chiang tersenyum dan mengangguk, Benar, Bong Siu Chiang, dan kami harap engkau suka ikut dengan kami sebagai tamu kami, Mimi membelalakan matanya. Ia tadi belum siuman dari pingsannya ketika Tai Lek KWI Ong menceritakan kepada Chu Goan Chiang bahwa ia adalah putri menteri bayan. Kau, bagaimana bisa tahu, Nona, mulai saat ini aku telah menjadi pembantu Beng Chu dan engkau menjadi tawanan Beng Chu, kata Tai Lek KWI Ong. Tidak. Aku tidak sulit, kata Mimi dengan marah. Bagaimana mungkin ia membiarkan dirinya menjadi tawanan pemimpin pemberontak yang menjadi orang buruan pemerintah Bong Siu Chiang? Kami berjanji tidak akan bertindak kasar kalau engkau suka menyerah dengan baik-baik. Percayalah, kami tidak akan mengganggumu, hanya menawanmu sebagai tamu kami demi kepentingan perjuangan kami, kata Chu Goan Chiang. Para pembantunya lalu menodongkan senjata dan Mimi tidak dapat berbuat apapun, kecuali menurut, dengan muka cemberut ia mengikuti rombongan itu pergi memasuki hutan. Para pejabat di Nanking menjadi gempar dan panik ketika Bong Kuchin pulang ke kota Nanking dan melapor kepada Yao Chiang Kun dan Su Chiang Kun tentang ditawanya Mimi oleh Tai Lek KWI Ong. Panglima Ya Tuchin mencak-mencak saking marahnya karena dia takut kalau sampai mendapat teguran dari Menteri Bayan tentang diculiknya Putri Menteri itu dan dia berkata, keparat Jahanam penjahat itu. Akanku perintahkan seluruh pasukan untuk mengadakan pembersihan di mana-mana, mencari sampai dapat ditemukan Bong Siu Chiang dan penculiknya. Kalau sampai tertangkap, jangan bunuh Jahanam itu akan tetapi serahkan kepadaku hidup-hidup, akanku kuliti dia hidup-hidup harap Chiang Kun tenangkan hati. Kalau kita menggerakkan pasukan, tentu lebih mudah bagi Tai Lek KWI Ong untuk melarikan diri jauh-jauh sehingga sukar dicari jejaknya. Sebaiknya kalau Chiang Kun menyerahkan kepada saya. Saya sendiri yang akan mencarinya, dibantu oleh beberapa orang yang saya percaya. Kalau dalam waktu seminggu saya belum berhasil, terserah kepada Chiang Kun, kalau hendak mengerahkan seluruh pasukan, aku menyetujui usul Su Chiang Kun, kata Bawu Kucin. Agaknya kakek raksasa itu menawan adikku hanya untuk dijadikan sandra agar dia tidak dapat diganggu oleh pasukan. Kalau dikerahkan pasukan besar-besaran, amat berbahaya bagi keselamatan adikku. Biarlah Su Chiang Kun yang mencari secara diam-diam lebih dulu, dan aku akan ikut mencari. Yang Chiang Kun terpaksa menyetujui usul Suta itu. Akan tetapi Suta menolak keinginan Bawu Kucin untuk ikut mencari. Sebaiknya kalau Bawu Kucin tidak ikut. Kucin telah dikenal olehnya, maka begitu bertemu Kucin, tentu dia akan menjadi curiga dan melarikan diri bersama Bawu Su Chiang. Biarlah saya dan beberapa orang pembantu saya yang akan mencari, dan kami akan menyamar. Saya kira tidak akan terlalu sukar mencari seorang yang bentuknya seperti raksasa itu. Akhirnya, pada hari itu juga, berangkatlah Suta bersama empat orang perwira yang dipercayanya. Empat orang perwira ini adalah orang-orang sehaluan dengan dia, yaitu mereka yang berjiwa pahlawan dan bermaksud untuk membantu perjuangan menggulingkan pemerintah penjajah Mongol. Mereka berlima menyamar sebagai penduduk biasa, lalu keluar dari kota Nanking, menuju ke lembah sungai Huai di utara. Suta maklum bahwa kalau dia ingin berhasil menemukan Tai Lek Kwe Ong dalam waktu seminggu, dia harus mendapat bantuan dari Cugoan Chiang. Itulah satu-satunya jalan karena daerah itu berada di dalam kekuasaan Cugoan Chiang. Bahkan siapa tahu kalau-kalau Tai Lek Kwe Ong malah sudah menjadi sekutu Cugoan Chiang. Sebelum meninggalkan Nanking, dia lebih dahulu mengirim seorang penghubung agar memberitahu kepada Cugoan Chiang akan niatnya berkunjung ke markas Laskar yang sedang dihimpun suhengnya itu. Dalam keadaan biasa, tentu saja tindakan ini amat berbahaya bagi kedudukannya, karena tentu akan menimbulkan kecurigaan Yao Chiang Kun. Akan tetapi, dengan jalan mencari jejak orang yang menculik bau mimi, tentu saja dia dapat pergi kemanapun tanpa dicurigai. Biarpun demikian, Suta dan empat orang kawannya amat berhati-hati melakukan perjalanan menyusuri sungai Huai. Ketika mereka bertemu dengan orang yang dijadikan penghubung, dan orang itu sedang kelihatan duduk di atas sebuah perau dan memancing ikan, Suta menyuruh empat orang kawannya untuk berpencar keempat penjuru, memanjat pohon besar dan memeriksa keadaan sekeliling kalau-kalau ada orang lain yang mengawasi mereka. Setelah yakin bahwa tidak ada yang mengamati atau membayangi mereka, barulah lima orang itu naik ke perau dan perau diluncurkan perlahan ke tengah sungai. Beng Cu telah siap menyambut Chiang Kun dengan gembira sekali, kata penghubung itu. Ketika Beng Cu bertanya kepentingan apa yang membuat Chiang Kun hendak menemuinya, saya tidak dapat menjawab karena saya tidak mengetahui kepentingan Chiang Kun, Suta mengangguk senang, aku hanya rindu kepadanya dan ingin bercakap-cakap, cepat bawa kami ke sana, perau meluncur cepat dan menjelang senja, perau mendarat di kaki sebuah bukit yang penuh hutan belukar. Daerah itu memang berbukit-bukit dan memang merupakan daerah yang baik sekali untuk menjadi markas Laskar yang sedang dihimpun. Kalau sewaktu-waktu datang serangan pasukan pemerintah, Laskar rakyat itu akan dapat menyelamatkan diri di bukit-bukit berhutan dan daerah itu tentu saja amat berbahaya bagi pasukan yang belum mengenal medan. Setelah mereka mendaki bukit dan tiba di tepi hutan ketiga, serombongan orang menghadang di depan. Cugoan Chiang memimpin rombongan itu dan dengan langkah lebar dia menyambut kedatangan Suta. Keduanya saling pandang, lalu dengan gembira saling berpelukan. Suheng, engkau, hebat, Suheng kata Suta gembira. Engkau lebih hebat lagi, Sute. Tanpa bantuanmu, tentu akan gagal semua usahaku. Mari ku perkenalkan dengan kawan-kawan kita, Cugoan Chiang memperkenalkan belasan orang pembantu utamanya yang merupakan pendekar-pendekar dan ahli siasat yang namanya sudah terkenal di dunia Kang Ou. Ketika diperkenalkan kepada seorang raksasa berwok, sebelum Cugoan Chiang menyebut namanya dengan hati berdebar Suta mendahulunya. Bukankah saudara ini yang berjuluk Tai Lek Kwe Iong, Tai Lek Kwe Iong terbahak? Hahaha, memang nama besar Ang Limasu bukan kosong belaka. Belum pernah kami saling bertemu, akan tetapi dia sudah dapat mengenalku Suta menahan kesabarannya, walaupun ingin dia mencekik orang yang telah menculik gadis yang membuatnya tergila-gila, yang nam diam amat di cintanya itu. Dia memperkenalkan empat orang perwira pembantunya yang juga merupakan orang-orang sehaluan, yang membantu perjuangan dengan mempersiapkan diri sebagai perwira sehingga dapat membantu dari dalam. Sute, aku gembira sekali dapat bertemu denganmu. Banyak sekali yang perlu kita bicarakan. Akan tetapi, tentu engkau mempunyai kepentingan khusus maka engkau sampai mencari aku. Dan bagaimana engkau dapat pergi begitu saja berkunjung ke sini tanpa dicurigai Kini Suta tidak dapat menahan kemarahannya lagi terhadap Tai Lek Kwe Iong. Dia menudingkan telunjuknya kepada raksasa berwok itu dan berkata, Su Heng, semua ini gara-gara perbuatan Tai Lek Kwe Iong. Aku datang untuk mencari dia yang telah berani menculik Bong Shokia, Putri Menteri Bayan. Kalau sampai terjadi hal yang tidak baik terhadap diri Putri itu, aku minta Su Heng menyerahkan dia pada kuajahnya merah, matanya berkilat. Melihat sikap Sutenya ini, Cugo Anci yang menjadi heran, akan tetapi dia memang cerdik dan sekilas pandang saja dia dapat menarik kesimpulan. Sutenya adalah seorang pejuang sejati yang membenci penjajah, bahkan rela memasuki bahaya dengan menjadi perwira untuk membantu perjuangan menjatuhkan pemerintah Mongol. Kini, melihat Putri seorang Menteri Mongol tertawan, dia bukan merasa gembira, bahkan kelihatan marah sekali. Airh, Su Sutem engkau kenapakah? Kenapa marah-marah mendengar Putri Menteri Bayan ditawan orang? Hem, tentu ada apa-apanya ini, dia menggoda, akan tetapi yang digoda tetap marah. Su Heng, sebelum kita bicara tentang hal-hal lain, katakan dulu, di mana Mimi dan apa yang telah diperbuat Tai Lek Kwe Iong kepadanya kini yakilah hati Cugo Anci yang. Perkiraannya tidak salah. Sutenya telah jatuh cinta kepada Putri Menteri Bayan itu. Dan ini tidak mengherankan. Setelah menjadi tawanan di situ dan diberi pakaian wanita yang baik, gadis itu baru kelihatan amat cantik jelita dan gagah. Dan juga wataknya amat baik dan segera sudah menjadi akrab sekali dengan kekasihnya, yaitu Teng Huyen. Kedua orang gadis itu sudah seperti sahabat lama saja, berlatih silat bersama, bergurau bersama. Dari Yen-Yen dia mengetahui bahwa Mimi sama sekali tidak menghiraukan tentang politik, dan berjiwa pendekar. Hahaha, tenangkan hatimu, Sute. Nona Bo Mimi memang berada di sini, menjadi tamu kehormatan kami, Suta membelalakan matanya, Su Heng. Jadi engkau yang menyuruh dia menculik Mimi bukan begitu, akan tetapi kebetulan sekali Bo Sio Chia dapat kami ambil alih dari tangan Tai Lek Kwe Iong yang hanya menawannya untuk disandra karena dia dikejar-kejar Bong Kong Chu dan para perwira. Tai Lek Kwe Iong juga merupakan seorang di antara kawan-kawan. Kita, pembantuku yang baik. Marilah, Sute, mari kira bicara di tempat kami. Banyak yang dapat kita bicarakan dan tenangkan hatimu. Nona Mimi dalam keadaan sehat dan gembira, engkau dapat melihatnya sendiri nanti, Suta merasa lega. Pandangan marah kepada Tai Lek Kwe Iong lenyap dan dia percaya sepenuhnya kepada Su Hengnya. Mereka pun segera mendaki bukit itu dan ternyata di dekat puncak terdapat sebuah perkampungan. Dan Suta diambia merasa kagum bukan main. Perkampungan itu seperti benteng saja. Terjaga ketat, dan biarpun dengan pakaian sederhana, Namun anak buah Su Hengnya merupakan pasukan yang berpakaian seragam hitam, Dan bendera dengan huruf Beng berkibar-kibar. Mereka pun berbaris rapi menyambut kedatangan Beng Cu, Dan ketika mereka melalui sebuah tempat tinggi, Cu Go An Chiang mengajak Sutenya untuk naik dan memandang ke sekeliling. Lihat baik-baik, Sute. Kami sudah siap. Tidak kurang dari seratus ribu prajurit dalam pasukan kami Suta berseru kagum. Bukan main. Engkau hebat, Su Heng dia melihat betapa di perbukitan sekeliling bukit itu, Terdapat pendatendah hitam yang teratur rapi dan nampak jalan-jalan darurat yang menghubungkan satu bukit dengan yang lain. Kedudukan pasukan Su Hengnya ternyata sudah amat kuat, Hal yang sama sekali tidak pernah disangkanya. Wah, pasukan ini sudah cukup kuat untuk merebut Nan King, Su Heng itulah yang perlu kita bicarakan. Mari kita ketenda induk, Akan tetapi sebaiknya engkau jangan bertemu dulu dengan Nona Bong. Setelah kita bicara nanti, baru engkau bertemu dan bicara dengannya. Agaknya iya, eh, kalian, saling mencinta, Bukan wajah Suta berubah merah sekali dan dia memegang tangan Su Hengnya. Terus terang saja, Su Heng. Aku jatuh cinta padanya. Ia gadis yang baik sekali, dan aku cinta padanya, Aku tidak ingin melihat ia terganggu atau celaka. Akan tetapi ia sendiri, Ah, aku belum tahu apakah ia mencintaku walaupun pergaulan kami cukup akrab. Kita bicarakan soal itu nanti, Sekarang kita harus mengadakan perundingan penting dengan para pembantuku yang terpercaya, Mereka mengadakan rapat di dalam tenda besar yang dijaga ketat sehingga tidak ada orang lain yang dapat mengintai atau ikut mendengarkan apa yang sedang dibicarakan. Yang hadir dalam rapat itu adalah para pembantu Cugoan Chiang sebanyak 15 orang termasuk Tai Lai Kwe Iong, Dan juga 4 orang pembantu Suta. Di kepala meja duduk Cugoan Chiang, Sedangkan Suta duduk di sebelah kanannya, Tempat yang paling terhormat di samping Beng Cu. Saudara sekalian harap dengarkan baik-baik apa yang akan dibicarakan antara aku dan Sute Suta, Karena ini merupakan rencana siasat kita selanjutnya. Nah, Sute, kebetulan muncul peristiwa tertawannya Bong Siu Chia, Karena tadinya aku pun sudah ingin mengadakan pertemuan denganmu untuk membicarakan rencana besar kita, Yaitu menguasai kota Nanking. Bagaimana kalau menurut pandangan dan siasatmu, Sute Suheng, kekuatan pasukan Suheng yang sebesar 100 ribu orang itu memang cukup kuat, Akan tetapi kalau Suheng hanya mengerahkan pasukan penyerbunan King begitu saja, Aku meragukan hasilnya, Dan andai kata berhasil pun, Tentu akan mengorbankan banyak sekali anak buah Laskar Suheng. Akan lebih menguntungkan kalau kita menggunakan siasat memancing lembah meninggalkan sarang, Cugoan Chiang yang selalu kagum akan kecerdikan Sutenya yang pandai mengatur siasat, Apalagi setelah lama menjadi seorang panglimat, Segera minta penjelasan. Kita harus berusaha agar Yao Chiangkun membawa sebagian besar pasukannya keluar dari Nanking, Dan aku sendiri bersama pasukan yang sehaluan, Yaitu pasukan bangsa Han yang setiap saat akan menanti perintahku sebanyak kurang lebih 3 ribu orang, Akan tetap tinggal di Nanking. Harus diusahakan agar sisa prajurit yang pro pemerintah dan yang tinggal di Benteng tidak begitu banyak jumlahnya. Setelah mereka keluar, pintu gerbang akan kami tutup dan kalau mereka kembali, kami akan melarangnya. Mereka tentu akan menyerbu dan kami melawan dari dalam. Saat itu, Su Heng bersama pasukannya datang menyerang sehingga kedudukan pasukan pemerintah terjepit, Cugoan Chiang mengangguk-angguk dan para pembantunya merasa kagum dan menyetujui rencana itu yang sekali pukul akan dapat menghancurkan pasukan pemerintah. Hanya saja yang sulit, kita harus dapat mencari alasan yang tepat dan tidak mencurigakan untuk memancing Yau Chiang Kun dan pasukannya keluar meninggalkan Nanking, kata pula Suta. Aku sudah mempunyai akal itu, Sute kata Cugoan Chiang dengan gembira dan mata memandang kepada Suta yang masih muda namun banyak akalnya itu. Seolah Tuhan sudah membantu kita, maka kebetulan sekali Bong Siu Chiang menjadi tawanan kita. Kita harus dapat mempergunakan kesempatan ini untuk melancarkan usaha kita, harap kau jelaskan, Su Heng, kata Suta dan diam-diam dia merasa khawatir sekali. Biarpun dia rela berkorban nyawa sendiri demi perjuangan membebaskan tanah air dan bangsa dari cengkeraman penjajah Mongol, akan tetapi agaknya tidak akan merasa berat kalau harus mengorbankan diri Mimi yang dicintanya. Melihat sinar mati Sutenya, Cugoan Chiang dapat menyelami kekhawatiran Sutenya itu. Sute, kita hanya mempergunakan nama Bong Siu Chiang saja tanpa mengganggunya. Kebetulan engkau mendapat tugas menyelidiki dan mencari Bong Siu Chiang, bukan? Nah, engkau pulang dan melapor kepada Yau Chiang kun bahwa Bong Siu Chiang berada di sini, di tangan kami dan kau ceritakan bahwa kami sudah bersiap-siap untuk melakukan pemberontakan dan sedang menghimpun kekuatan. Katakan saja bahwa kekuatan kita hanya ada belasan ribu orang. Buatlah laporan agar mengejutkan dan juga memarahkan Yau Chiang kun sehingga dia akan mengerahkan pasukan seperti yang kau rencanakan tadi. Kita pancing agar dia membawa pasukannya menyerbu ke bukit ini, akan tetapi, hal itu akan mendatangkan pertempuran besar yang menjatuhkan banyak korban. Sute, bagaimana mungkin dapat dicegah jatuhnya korban dalam pertempuran? Yang penting, korban di antara kita harus sesedikit mungkin dan di pihak musuh sebanyak mungkin. Kami akan mengatur jebakan untuk mereka. Sebagian dari pasukan kami akan dambiam menuju. Kenanking dan menjaga di luar pintu gebang, dan sebagian lagi melakukan perang jebakan terhadap mereka. Daerah kami ini amat baik untuk menjebak musuh, banyak terdapat tebing dan jurang, juga lorong sempit. Pendeknya, kalau Yau Chiang kun berani membawa pasukannya ke sini, pasukan itu akan kami hancurkan. Kalau dia tidak terjebak, baru kita melaksanakan rencanamu tadi, yaitu menjepit mereka di luar kota Nanking, engkau dan pasukanmu dari dalam, sedangkan pasukan kami dari luar. Akan tetapi, sebaiknya kalau mereka dapat terjebak dan dapat kami jepit di sini, sedangkan engkau dan pasukanmu melumpuhkan semua prajurit yang pro-pemerintah dan masih berada di sana, juga menangkapi para pejabat yang pro-pemerintah penjajah, suta kagum dan memberi hormat kepada Suhengnya. Suheng, pantas engkau terpilih menjadi Beng Cu. Memang engkau hebat. Aku setuju sekali bagaimana dengan saudara-saudara yang lain? Setujukah dengan rencana siasat kami tadi semua orang menyatakan persetujuannya? Bagus, kalau begitu kita semua sudah sependapat. Sebelum kita mengatur pembagian kerja dan mengatur persiapan untuk melaksanakan rencana itu, di sini akan kutekankan kepada semua pembantuku, termasuk juga engkau dan pasukanmu, Sute. Harap dengarkan baik-baik dan perhatikan baik-baik. Agar kita selalu ingat bahwa perjuangan yang kita lakukan dengan mempertaruhkan segalanya ini adalah demi membebaskan tanah air dan rakyat daripada cengkeraman penjajah. Kita ini berjuang untuk menolong rakyat, ingat ini baik-baik, dan yang saya maksudkan dengan rakyat adalah seluruh penduduk kota Nanking, tua muda, pria wanita, kaya miskin, pendeknya seluruhnya. Oleh karena itu, setiap kali pasukan kita memasuki dan merebut suatu daerah, dusun atau kota, kita harus melarang keras pasukan kita untuk mengganggu rakyat. Yang melakukan perampokan harus dihukum berat, dan terutama yang membunuh rakyat dan memperkosa wanita harus dihukum mati. Kita sedang berjuang, dan perjuangan kita masih jauh dan panjang. Sebelum kita dapat mengusir penjajah Mongol dari seluruh daratan Cina, perjuangan kita belum selesai, dan untuk itu kita harus dapat menarik dukungan rakyat. Dukungan itu akan dapat kita peroleh kalau kita benar-benar membebaskan rakyat dari kesengsaraan, bukan dengan kera mengganggu mereka. Mengertikah kalian semua sutta memandang kepada suhengnya dengan kagum? Disitulah letaknya rahasia keberhasilan suhengnya. Berjuang sebagai pahlawan dengan sikap sebagai pendekar. Itulah yang dikehendaki rakyat jelata, baik yang miskin maupun yang kaya. Rakyat tentu akan mendukung sepenuh hati kalau melihat pasukan yang membebaskan mereka dari kesengsaraan, dari penindasan, dengan sikap yang gagah perkasa, sebagai pendekar pembela keadilan dan kebenaran. Yang kaya akan rela menyumbangkan hartanya, yang miskin akan rela menyumbangkan tenaganya, yang pandai akan menyumbangkan akal dan kepintarannya. Hanya orang-orang jahat saja yang akan menjadi gentar berhadapan dengan pasukan seperti itu. Banyak memang kelompok pejuang pada waktu itu, orang-orang yang bergembar-gembor akan mengusir penjajah Mongol dari tanah air. Akan tetapi sepak terjang mereka sungguh tidak menyenangkan hati rakyat. Gerombolan ini lebih pantas disebut perampok daripada pejuang. Mereka kalau menyerbu sebuah dusun, bukan hanya membunuh dan menumpas pasukan pemerintah, akan tetapi setelah memperoleh kemenangan, mereka berpesta pora dengan merampoki harta benda rakyat, dan menculik atau memperkosa wanita-wanita. Tentu saja rakyat tidak akan mendukung gerombolan seperti itu. Cugoan Chiang dan Suta lalu mengatur rencana siasat mereka untuk menyerbu kota Nanking. Hampir semalam suntuk mereka bicara dan mengatur siasat. Kemudian Suta tidur di tenda suhengnya. Pada keesokan harinya, barulah dia mendapat kesempatan untuk menemui Mimi seperti yang telah direncanakan bersama suhengnya semalam. Dia akan berterus terang kepada Mimi, tentang segalanya, tentang dirinya. Memang terdapat bahaya besar baginya, bahaya bahwa gadis itu akan marah dan membencinya, akan tetapi dia harus bersikap jujur dalam cintanya. Hanya ada dua pilihan baginya. Mencinta dan dicinta dengan sejujurnya, atau kehilangan gadis yang dicintanya, yang akan berubah membencinya. Sebagai seorang jantan dia harus berani menghadapi segala akibatnya, baik maupun buruk, menyenangkan maupun menyusahkan. Suta keluar dari tenda setelah mandi dan dengan perasaan tegang namun tubuh terasa segar dia pergi ke lapangan rumput, karena Cugo Anci yang mengatakan bahwa sepagi itu biasanya Bong Shio Chia bersama Teng Huyen sedang berlatih silat di sana. Ketika dia tiba di lapangan rumput itu, benar saja dia melihat dua orang gadis sedang berlatih silat tangan kosong. Yang seorang adalah Mimi yang nampak sehat, cantik jelita dan berseri wajahnya, sedangkan lawannya adalah seorang gadis yang satu dua tahun lebih tua dari Mimi, gadis yang tinggi ramping, manis sekali dengan sinar metel, tajam dan mulut yang manis terhias senyum. Dia melihat bahwa gerakan gadis yang menjadi lawan Mimi itu amat tangka sehingga ia mampu menandingi Mimi dan latihan itu berlangsung seru dan cepat. Dan dia melihat pula seorang kakek yang bajunya berkembang penuh tambalan, rambutnya sudah putih semua dan dibiarkan riap-riapan. Dia pernah mendengar tokoh seperti itu dan dapat menduga bahwa tentu kakek ini yang berjuluk Tok Maulokai, pengemis tua rambut putih, yang menjadi guru kedua dari Suhengnya. Dan kakek itu memang sedang memberi petunjuk kepada Mimi dengan seruan-seruannya. Suta melangkah maju sampai dekat dan kedua orang gadis itu melompat mundur, menghentikan latihan mereka dan memandang kepada Suta. Begitu melihat siapa pemuda yang berdiri di situ, sepasang macam Mimi terbelalak dan ia kelihatan terkejut bukan main. Kau. Kau, disini akan tetapi cepat ia sudah melompat dan berdiri di depan Suta seperti melindungi dan ia sudah mencabut pedangnya, memandang kepada Pek Maulokai dan Teng Huyen. Encien, Locien Pwe, kalau kalian mengganggunya, terpaksa aku melupakan persahabatan kita dan akan melawan mati-matian Pek Maulokai dan Teng Huyen yang sudah mendengar akan kehadiran Panglima Suta di situ, yang semalam melakukan perundingan rahasia dengan para pimpinan perkumpulan Beng Pai, tertawa, bahkan Pek Maulokai tertawa bergelak. Hahaha, sikapmu itu saja sudah membuka rahasia hatimu, Bu Suciya. Hahaha, Pek Maulokai lalu melangkah pergi meninggalkan tempat itu. Adik Mimi, jangan khawatir, kami tidak akan berani mengganggu Suciangkun. Aku pergi dulu agar kalian dapat bicara dengan leluasa, setelah berkata demikian, Yan Yan juga pergi meninggalkan mereka. Kalau tadi Mimi terkejut melihat munculnya Suta secara tiba-tiba, kini ia semakin terheran-heran melihat sikap Pek Maulokai dan Teng Huyen. Sementara itu Suta merasa jantungnya berdebar ketika melihat sikap Mimi yang tadi melindunginya seperti seekor singa betina melindungi anaknya dari ancaman bahaya. Kini mereka saling pandang. Suciyangkun, bagaimana engkau dapat berada di sini kata Mimi, suaranya berbisik karena ia tidak ingin pembicaraan mereka didengar orang lain dan ia pun memandang ke sekeliling dengan sikap khawatir sekali. Aku memang sengaja datang untuk mencarimu, Nona, tapi, kita berada di tengah-tengah musuh. Tempat ini adalah pusat pasukan pemberontak yang dipimpin Beng Cucu Goan Ciyang. Cepat engkau pergi dari sini sebelum terlambat, penanglah, Nona, dan mari kita bicara dengan sabar. Ada yang perlu kuberitahukan kepadamu dan kuharap engkau tidak akan terlalu terkejut mendengarnya. Mari kita duduk di sana, dia menunjuk ke arah sebuah bangku panjang tak jauh dari lapangan rumput itu. Biarpun tempat itu terkepung tenda-tenda yang amat banyak, namun tidak nampak ada orang memperhatikan mereka dan suta mengerti bahwa hal ini memang sudah diatur oleh suhengnya. Mereka lalu duduk berdampingan dan Mimi masih nampak gelisah dan bingung. Ciyangkun, apa artinya semua ini? Tidak tahukah engkau bahwa aku menjadi seorang tawanan di sini? Bagaimana engkau dapat masuk ke sini tanpa terganggu? Kalau mereka tahu engkau seorang panglima di Nanking, tentu, tenanglah, Nona. Sebelum aku menjelaskan semuanya, lebih dulu aku ingin mengetahui keadaanmu. Bagaimana keadaanmu di sini? Apakah engkau diperlakukan buruk oleh mereka dua pasang metu bertemu dan melihat pandang mata penuh kesungguhan dan penuh selidik dari panglima itu, Mimi menggeleng kepala. Tidak, Ciyangkun. Mereka memperlakukan aku dengan baik sekali, aku dianggap sebagai seorang tamu agung, bahkan mereka bersikap manis dan bersahabat, terutama Pak Maulokai yang mengajarkan jurus-jurus silat yang ampuh dan juga Enci Teng Huyen amat baik kepada aku. Akan tetapi kau, nanti dulu, Nona. Aku gerang mendengar engkau diperlakukan dengan baik, dan sekarang, katakanlah sejujurnya, bagaimana pendapatmu tentang Beng Cu dan para pemimpin pasukan pejuang yang bernama Beng Pai ini gadis itu termenung. Semenjak ia berada di tengah-tengah para pemberontak, ia memang merasa terheran-heran dan kagum. Para pimpinan pemberontak itu, terutama sekali Cu Go Anciang, Pek, Maulokai, Teng Huyen dan para pembantu mereka, adalah orang-orang gagah perkasa yang lebih pantas dinamakan pendekar daripada pemberontak. Yang amat mengesankan hatinya adalah ketika lima orang anggota melakukan pelanggaran, memperkosa dua orang gadis dusun di kaki bukit dan mereka ditangkap lalu dihukum mati oleh Beng Cu Go Anciang. Hal ini mengingatkan ia akan tingkah laku banyak prajurit kerajaan yang suka berbuat semena-mena, suka mengganggu rakyat, mengganggu wanita, dan mereka itu dibiarkan saja oleh komandan mereka. Ternyata mereka yang disebut pemberontak ini lebih berdisiplin, lebih tertib dan taat. Ia kagum sekali dan mulai merasa betah di situ, apalagi setelah ia akrab dengan Huyen. Bagaimana, ya ia termangu. Para pimpinan pemberontak ini bersikap sebagai pendekar yang mengagumkan, siangkun, akan tetapi bagaimanapun juga mereka adalah pemberontak yang ingin memberontak terhadap pemerintah, memang begitulah, nona. Mereka adalah pendekar-pendekar, dan mungkin kita menyebut mereka pemberontak, pemerintah menganggap mereka pemberontak, akan tetapi rakyat jelata menganggap mereka itu pejuang-pejuang, pahlawan dan patriot yang hendak membebaskan tanah air dan rakyat dari penjajah Mongol. Siangkun Mini terbelalak dan memandang pemuda itu dengan wajah pucat. Aku tahu benar bahwa engkau seorang gadis yang berbudi dan gagah perkasa, nona. Karena itu, aku berani berterus terang kepadamu. Bagaimana kita dapat mengatakan para pimpinan pejuang ini sebagai orang-orang jahat? Mereka melihat kesengsaraan rakyat, melihat betapa bangsa mereka terjajah oleh bangsa Mongol, dan mereka kini bertekad untuk membebaskan bangsa dari penjajahan. Bukahkah hal itu sudah sewajarnya, sepantasnya dan mereka itu tidak dapat dibilang jahat, bahkan sebaliknya, mereka itu pendekar-pendekar sejati. Tapi, tapi engkau sendiri, engkau menjadi seorang panglima muda, wakil Yau Chiangkun, panglima Nan King. Bagaimana engkau dapat masuk ke sini dan, apa maksudmu dengan menemui aku dan menceritakan ini semua kepadaku? Inilah saatnya aku membuat pengakuan, nona. Aku adalah seorang di antara mereka, bahkan Beng Cucu Goan Chiang adalah suhengku. Aku sengaja menyusup ke Nan King menjadi panglima untuk mempelajari keadaan kekuatan pasukan di Nan King, kembali gadis itu terbelalak, bangkit berdiri dan telunjuknya menuding ke arah muka pemuda itu. Jadi kau, kau, pemberontak Suta tersenyum. Ingat, nona, bukan pemberontak, melainkan pejuang, seperti para pimpinan Beng Pai di sini, kalau begitu kau, kau telah menipu kami, menipu aku. Tidak, nona. Memang tugasku menyelundup ke Nan King untuk membantu suhengcuguan Chiang, akan tetapi ini merupakan urusan perjuangan, bukan urusan pribadi dan aku tidak pernah menipumu, tapi, engkau anggota pemberontak dan aku tawanan kalian. Lalu, apa yang akan kau lakukan dengan datang ke sini? Menghukum aku, gadis penjajah Mongol, penindas rakyat Mimi kelihatan marah sekali. Nona, harap jangan salah sangka. Kami mempunyai pandangan lain terhadap dirimu. Kalau kami menganggap Nona seorang yang jahat, tentu Nona tidak akan diperlakukan dengan baik seperti yang kau akui sendiri tadi. Dan aku datang untuk menyaksikan sendiri bahwa Nona diperlakukan dengan baik. Akan tetapi kenapa? Bukankah engkau pemberontak dan aku putri menteri bayan? Bukankah aku ini musuhmu yang pantas kau bunuh tidak? Nona, aku mau mengorbankan apa saja, bahkan nyawaku, demi perjuangan membebaskan bangsa dari cengkeraman penjajah. Akan tetapi aku tidak mau mengorbankan engkau, aku tidak rela melihat engkau diganggu siapapun. Bahkan suhanku sendiri, mungkin akan ku jadikan musuh kalau dia mengganggumu pandang macu gadis itu menjadi bingung, ada marah, ada terkejut, heran dan bimbang. Tapi, tapi kenapa? Engkau sungguh aneh, sungguh aku tidak mengerti. Engkau pemberontak, memusuhi pemerintah, memusuhi bangsa Mongol, akan tetapi engkau membelaku, kenapa Nona? Ketahuilah bahwa yang kami musuhi adalah penjajah, bangsa apapun adanya penjajah itu pasti akan dimusuhi rakyat yang dijajah. Bukan bangsa Mongol, bukan bangsanya yang kami tentang, melainkan penjajahannya. Dan kalau aku membelamu lebih dari segalanya adalah karena aku, aku cinta padamu, Nona Mimi, ah Mimi menjatuhkan diri di atas bangku, bingung dan kedua pipinya berubah merah. Diam-diam ia memang amat mengagumi Suta, dan akan mudahlah baginya untuk jatuh cinta kepada Panglima Muda itu. Akan tetapi sekarang, ternyata Panglima Muda itu adalah seorang pemimpin pemberontak. Maafkan aku, Nona. Bukan sepantasnya dan tidak pada saatnya yang tepat aku mengaku cinta padamu, akan tetapi aku ingin engkau mengetahui isi hatiku padamu, dalam kesempatan ini. Siapa tahu, kesempatan ini yang terakhir kalinya kita saling jumpa, Ciyangkun, ah, engkau bukan Panglima lagi, Tidak semestinya aku menyebutmu, Ciyangkun. Suta, setelah ternyata kita berhadapan sebagai musuh, lalu apa yang kau hendak lakukan terhadap diriku bukan main pedihnya hati Suta mendengar pertanyaan itu, akan tetapi dia menguatkan hatinya. Nona Mimi, untuk sementara ini engkau tetap menjadi tamu agung di sini. Pasukan kami akan menyerbu Nanking dan kalau kami sudah berhasil menduduki Nanking, barulah Nona kami beri kebebasan. Nona boleh pergi ke manapun Nona kehendaki, ucapannya terdengar penuh kesedihan. Dan engkau akan membunuhi kakakku, keluargaku, dan semua pejabat di Nanking Nona, aku pribadi tidak akan membunuh siapapun, tidak akan membenci siapapun. Yang kami musuhi adalah penjajah, bukan perorangan dan kalau aku tewas, atau siapapun, yang membela penjajah tewas, hal itu adalah sebagai korban perang belaka, bukan permusuhan pribadi. Nah, selamat tinggal, Nona, aku harus melaksanakan tugasku, mudah-mudahan kita dapat saling bertemu lagi dalam keadaan selamat dan dalam suasana yang lebih menyenangkan, suta memberi hormat dan membalikan tubuh hendak pergi. Suta-suta berhenti dan membalikan tubuh mendengar panggilan gadis itu. Mimi telah berdiri di depannya, wajahnya pucat akan tetapi gadis itu tidak menangis, bahkan berdiri dengan sikap tegak dan gagah. Sebelum engkau pergi, kau jawablah pertanyaanku dulu, tanyalah, Nona, coba kau jawab, apa hubungan diriku dengan penjajahan? Salahkah kalau aku terlahir di dunia sebagai putri ayahku? Sebelum aku lahir, ayah telah menjadi menteri kerajaan Mongol. Salahkah kalau aku dilahirkan sebagai gadis Mongol? Aku tidak minta dilahirkan sebagai sekarang ini. Nah, jawablah tentu saja suta tertegun, sukar untuk menjawab, lalu dia menguatkan hatinya untuk menjawab, tidak ada yang menyalahkanmu, Nona. Aku dijadikan seperti aku dan engkau dijadikan seperti engkau, kita tidak bersalah karena ini merupakan takdir, kehendak Tuhan. Salah tidaknya kita ini ditentukan oleh tindakan kita, bukan oleh kelahiran kita, hem, kalau begitu, apakah engkau akan membenarkan tindakanku kalau aku mengkhianati bangsaku, mengkhianati ayahku sendiri dengan menentang kerajaan Mongol di mana ayahku menjadi menteri? Hayo jawab, apakah engkau menganggap benar kalau aku menjadi pengkhianat bangsaku nanti dulu, Nona? Andai kata, engkau menjadi aku, lalu membantu penjajah untuk ikut menindas bangsa pribumi, itu baru pengkhianatan nama Nua. Akan tetapi, engkau tahu bahwa bangsa Mongol melakukan penjajahan, tindakan yang amat tidak baik. Kalau engkau tidak membantu penjajahan, bukan berarti engkau mengkhianati bangsamu. Andai kata ayah kita melakukan perbuatan jahat, mencuri misalnya, apakah kita juga harus ikut mencuri san akan dianggap pengkhianat kalau tidak ikut mencuri? Ku harap keterangan ini jelas bagaimu. Terserah kepadamu, Nona. Kalau kami sudah menduduki Nanking, kami pasti akan membebaskanmu, dan terserah apakah Nona akan membantu pemerintah untuk menentang kami? Hmm, aku memang sudah tidak senang melihat penjajahan dilakukan bangsaku, akan tetapi apakah aku harus membantu kalian menentang bangsa dan ayahku sendiri? Memang engkau berada dalam kedudukan yang serba salah, Nona. Engkau berada di pihak yang salah akan tetapi engkau menyadari kesalahan itu. Kalau ayah kita menjadi pencuri dan kita menyadari perbuatan itu tidak benar, kita tidak perlu ikut-ikutan mencuri. Akan tetapi juga amat berlawanan dengan nurani kalau kita ikut menangkap ayah kita sendiri. Yang paling tepat adalah menasihati ayah kita agar jangan lagi mencuri atau kalau hal itu tidak mungkih, yah, kalau, aku, aku akan tinggal diam saja, Mimi menundukkan mukanya. Aku akan merenungkan jawaban-jawabanku tadi, Suta. Selamat berpisah, Suta merasa lega sekali. Bagaimanapun juga, dia telah menyatakan cintanya, dan dia telah memberi pengarahan kepada gadis itu. Dia tidak akan menyalahkan Mimi andai kata kelak Mimi membantu pemerintah dan memusuhi para pejuang. Itu adalah haknya. Tentu saja dia mengharapkan tidak akan terjadi hal itu. Jantung Suta berdebar keras penuh ketegangan ketika dia kembali ke Nanking bersama empat orang pembantunya menghadapi Yau Chiang Kun dan di situ hadir pula Menteri Bayan. Ternyata baru kemarin Menteri Bayan dan 200 orang prajuritnya tiba di Nanking dan dimarah bukan main mendengar dari putranya, Bung Kucin bahwa putrinya, Mimi diculik oleh seorang tokoh susat bernama Tai Lek Kwe Iong. Dia memerintahkan untuk segera menyebar penyelidik mencari putrinya yang terculik, akan tetap Yau Chiang Kun segera memberitahukan bahwa pembantunya yang paling dapat diandalkan, yaitu Panglima Muda Suta, sedang melakukan penyelidikan sendiri. Terpaksa Menteri Bayan menahan hatinya yang gelisah dan menanti kembalinya Panglima itu. Begitu Panglima Suta menghadap, Menteri Bayan segera membentaknya dengan marah. Di mana putriku? Bagaimana sih kerjanya pasukan keamanan di Nanking sehingga putriku sampai diculik orang? Akanku hukum semua perwira keamanan kalau sampai putriku tidak dapat ditemukan Suta lalu berkata, harap paduka menenangkan hati, Tai Jin. Kami berlima sudah melakukan penyelidikan dan ternyata Bung Sio Chia menjadi tawanan dari pasukan Beng Pai yang dipimpin oleh Cugo An Chiang. Berak Menteri Bayan mengebrak meja di depannya, matanya mendelik marah-marah. Si Jahanam Cugo An Chiang, pemberontak keparat itu. Yau Chiang Kun, kerahkan seluruh pasukan. Kita serbu sekarang juga sarang gerombolan pemberontak itu. Kerahkan saja sepasukan pilihan. Tidak akan sukar menghancurkan gerombolan liar itu. Maaf, Tai Jin, kata Suta. Saya kira paduka terlalu meremahkan keadaan gerombolan pemberontak itu. Kami berlima sudah melakukan penyelidikan dengan seksama. Sarang mereka teramat kuat sehingga tidak mungkin bagi kami untuk dapat menyusup masuk dan menyelamatkan Bung Sio Chia. Hanya kami berhasil membekuk seorang anggota gerombolan dan mendengar darinya bahwa Bung Sio Chia dalam keadaan selamat dan sehat, dan dijadikan sandra penting maka diperlakukan sebagai tamu. Dan hendaknya paduka ketahui bahwa kekuatan gerombolan itu sekarang teramat besar. Tidak kurang dari 40 ribu orang jumlah anggota mereka, semua terlatih sebagai prajurit, ah Yau Chiang Kun dan Menteri Bayan berseru kaget. Sama sekali tidak pernah mereka mengira bahwa kekuatan para pemberontak sedemikian besarnya. Begitu banyakkah mereka tanya Yau Chiang Kun? Akan tetapi hal itu saya kira tidak perlu dikhawatirkan. Kalau Yau Chiang Kun mengerahkan semua pasukan untuk menumpas mereka, saya yakin hal itu tidaklah begitu sukar. Selain jumlah pasukan kita berimbang, bahkan bisa lebih banyak, jutaan laskar rakyat itu tentu tidak terlatih dan begitu diserbu mereka tentu akan lari cerai berai. Saya akan memimpin pasukan khusus saya untuk menjaga kota selama Chiang Kun melaksanakan pembasmian itu, aku setuju akan usul Su Chiang Kun itu. Aku sendiri akan ikut memimpin pasukan karena ini menyangkut pula keselamatan putriku Yau Chiang Kun mengerutkan alisnya. Ada satu hal yang membuat saya ragu dan risau, yang mulia, apalagi yang harus diragukan. Kita harus membasmi habis gerombolan pemberontak itu, kalau dibiarkan mereka menghimpun pasukan sampai berjumlah besar sekali, akan membahayakan negara. Yang saya risaukan adalah putri yang mulia masih berada di tangan mereka. Bagaimana kalau mereka memergunakan Bong Siu Chiang sebagai sandra dan mengancam akan membunuhnya kalau kita melakukan penyerbuan? Ah, mendengar ini, wajah menteri bayan berubah dan dia pun termenung. Dia amat menyayangi putrinya itu dan membayangkan putrinya akan disiksa dan dibunuh sebagai sandra kalau pasukan pemerintah menyerbu, dia menjadi ngeri dan gelisah. Lalu, bagaimana baiknya Yau Chiang Kun juga merasa bingung. Agaknya mereka itu sengaja menculik Bong Siu Chiang dengan maksud menawannya sebagai sandra untuk menjamin agar pasukan kita tidak menyerang mereka, katanya. Apalah yang dikatakan Yau Chiang Kun memang benar. Saya kira, satu-satunya jalan adalah membebaskan Bong Siu Chiang dari sana, kata Suta. Akan tetapi, bukankah engkau mengatakan sendiri bahwa kekuatan mereka amat besar dan kedudukan mereka seperti denteng? Bagaimana mungkin membebaskan Bong Siu Chiang begitu saja Yau Chiang Kun mencelak? Saya sendiri yang akan membebaskannya, kata Suta dengan sikap gagah. Akan tetapi, pekerjaan itu berbahaya sekali, kata Yau Chiang Kun yang mengkhawatirkan keselamatan pembantunya. Demi keselamatan Bong Siu Chiang, saya bersedia mempertaruhkan Yaua Kata Pula Suta dengan sikap gagah dan memang ketika mengucapkan kata-kata ini, dia bersungguh-sungguh. Terima kasih, Su Chiang Kun kata Menteri Bayan dengan girang. Akan tetapi bagaimana mungkin engkau dapat membebaskan ini? Kalau sampai engkau gagal dan tertawan pula, keadaan kita menjadi semakin rugi, harap, paduka tenang, yang mulia. Sesungguhnya, diam-diam saya sudah menyelundupkan beberapa orang pembantu saya untuk menyusup sebagai laskar rakyat sukarlah. Dengan bantuan mereka, saya kira akan dapat membebaskan Bong Siu Chiang, bagus. Kalau begitu, laksanakan, akan tetapi jaga jangan sampai engkau sendiri tertawan, Su Chiang Kun, kata Yau Chiang Kun. Sebaiknya, Yau Chiang Kun tetap memimpin pasukan besar untuk mengepung perbukitan itu sementara saya berusaha membebaskan Bong Siu Chiang. Jangan menyerang dulu sebelum ada tanda dari saya. Kalau saya sudah berhasil membebaskannya, saya akan memberi tanda dengan anak panah api sebanyak tiga kali, Yau Chiang Kun dan Menteri Bayan setuju. Mereka menyusun rencana siasat dan pada hari itu juga, Yau Chiang Kun mengumpulkan semua perwira dan memerintahkan agar seluruh pasukan dipersiapkan untuk menyerbu perbukitan di lembah Sungai Huai yang menjadi sarang gerombolan perampokan ini. Suta sendiri secara rahasia telah mengumpulkan para pembantunya dan mengatur siasat sesuai dengan rencana yang telah diaturnya bersama Cugoan Chiang. Pasukan di bawah pimpinannya yang berjumlah 1.500 orang, terdiri dari orang-orang Hon bercampur suku lain, akan tetapi tidak ada seorang pun prajurit bangsa Mongol, dipersiapkan untuk menjaga benteng kota Nanking selama pasukan besar dipimpin Yau Chiang Kun mengadakan pembersihan terhadap gerombolan pemberontak di lembah Huai. Suta sendiri mendahului pergi dengan pakaian samaran untuk melaksanakan tugas yang dianggap amat penting dan berat oleh semua orang, yaitu mencoba untuk membebaskan Bong Siu Chiang sebelum pasukan pemerintah menyerbu sarang pemberontak. Tentu saja bagi Suta sendiri, tugas itu sama sekali tidak terbahaya. Seperti biasa, dia mengirim penghubung terlebih dahulu sehingga ketika dia tiba di tepi sungai Huai, dia telah dijemput oleh seorang pendayung perau dan segera perau didayung ke tengah sungai sehingga Suta yakin bahwa tidak ada yang membayanginya. Tentu saja Cugo Anci yang terkejut melihat Sutenya datang berkunjung, karena hal ini tidak ada dalam rencana mereka. Akan tetapi ketika dia mendengar penjelasan Suta tentang niatnya untuk lebih dulu membawa Bong Siu Chiang ke Nanking agar menambah kepercayaan Menteri Bayan, dia pun mengerti. Baiklah kalau begitu, bawa ia pergi dan besok pagi-pagi kau beri tanda anak panah api itu agar mereka menyerang. Kami sudah siap menjebak mereka dan memancing mereka melakukan pengejaran melalui lorong tebing bukit itu, katanya. Suta malam itu juga menemui Bong Mini yang tercengang melihat munculnya Pang Lima itu. Mau apalagi engkau datang menemui kutanya Mini dengan pandang mata sayu dan wajah muram. Engkau membuat aku bingung dan merasa berdosa, Suta tidak menyalahkan gadis itu. Dia dapat menyelami perasaan hatinya. Bagi yang manapun juga, Mini adalah putri seorang menteri bangsa Mongol. Biarpun gadis itu berwatak pendekar dan dapat mengerti mengapa bangsa pribumi yang dijajah itu kini memberontak dan memperjuangkan kemerdekaan, namun sebagai seorang gadis Mongol, tentu saja ia merasa berdosa kepada orang tuanya dan berhianap terhadap bangsanya. Maafkan kami, Nona. Demi perjuangan, terpaksa sekali Beng Cu menjadikan engkau tawanan. Nona tempat ini akan menjadi medan pertempuran, oleh karena itu, aku sengaja datang untuk menjemputmu malam ini juga. Kita harus cepat meninggalkan tempat ini, malam ini juga, kalau aku tidak mau tempat ini akan menjadi medan pertempuran, Engkau dapat terbunuh, aku tidak takut akan tetapi, Nona. Ini perintah Beng Cu. Daripada engkau dibawa pergi sebagai tawanan, bukankah lebih baik pergi bersamaku? Engkau tahu, di antara para anggota pasukan Beng Pai terdapat banyak orang Kang Ou, dan dalam keadaan pertempuran, tentu para pimpinan tidak akan dapat melindungimu kalau ada di antara orang Kang Ou itu yang mengganggumu. Bagaimanapun juga, mereka itu menganggap engkau musuh karena engkau putri menteri kerajaan Mongol, lalu, engkau hendak membawaku pergi ke mana? Tanya Mimi, masih ketus. Aku hendak membawamu kembali ke Nanking, Nona, gadis itu terbelalak. Gilakah engkau? Setelah tiba di sana, aku menceritakan semua kepada Yao Chiang Kun dan engkau akan ditangkap sebagai seorang pengkhianat dan pemberontak suta tersenyum dan menggerakkan pundaknya seperti orang yang acuh. Kalau memang sudah begitu jadinya, itu sudah nasibku. Marilah, Nona jangan sampai kita terlambat, karena mendengar akan diajak kembali ke Nanking, tentu saja Mimi tidak merasa keberatan. Ia merasa heran bagaimana pemuda ini demikian mudahnya mengajak ia pergi, dan ia pun heran mengapa Yan Yan dan yang lain-lain tidak nampak. Bahkan suta tidak mendapatkan halangan apapun ketika mengajak ia keluar dari perkampungan pemberontak yang kelihatan sunyi itu. Pintu gerbang pun tidak nampak ada penjaga seolah tempat itu telah ditinggalkan tanpa ia mengetahuinya. Karena malam itu gelap atau penglihatan hanya remang-remang saja karena penerangan yang ada hanya dari bintang-bintang di langit, maka suta dan Mimi dengan hati-hati sekali menuruni bukit itu. Karena itu, jauh lewat tengah malam, menjelang pagi, mereka baru sampai di kaki bukit dengan selamat. Suta mengajak gadis itu menuju ke tepi sungai Huai dan di situ telah tersedia sebuah perahu kecil. Kita melanjutkan perjalanan dengan perahu ini, Nona. Akan tetapi sebelumnya, saya harus melaksanakan tugas lebih dulu, Mimi yang kelelahan hanya memandang dan ia semakin terheran-heran melihat pemuda itu mengeluarkan gendawa kecil dan tiga batang anak panah api. Tiga kali berturut-turut suta melepaskan anak panah api ke udara. Nampak anak panah api meluncur tinggi ke atas sampai tiga kali dan akan nampak jelas dari tempat jauh seperti bintang beralih tempat. Apa artinya itu? Atau, sebagai tawanan, aku tidak boleh bertanya? Tentu saja engkau boleh mengetahuinya, Nona. Tiga batang anak panah api itu merupakan isarat bagi pasukan yang dipimpin Yau Chiang Kun untuk menyerbu sarang gerombolan pemberontak seperti yang telah kami rencanakan, sepasang matu itu terbelalak. Eh, apa pula artinya ini, Chiang Kun? Sebetulnya engkau berpihak manakah? Tadinya ku sangka engkau mengkhianati pemerintah dan berpihak kepada pemberontak, sekarang engkau seperti mengkhianati teman-temanmu seperjuangan dan berpihak kepada pemerintah. Mana yang benar Nona, bukankah pernah engkau mengatakan bahwa engkau tidak menyukai urusan permusuhan dan perang? Sudahlah, tidak perlu Nona memusinkan urusanku. Beginilah kenyataan perjuangan itu. Mari kita lanjutkan perjalanan kita ke Nanking dan di sana engkau akan mengetahui segalanya. Kalau engkau hendak melaporkan aku dan aku ditangkap, dihukum, aku pun tidak akan menyalahkanmu. Mimi menatap wajah panglima muda itu dalam keremangan subuh. Dalam ucapan itu terkandung penyerahan yang menunjukkan perasaan pemuda itu kepadanya. Chiang Kun, andai. Kata engkau berpihak kepada pemerintah, tentu aku tidak dapat melaporkan apapun. Sebaliknya, andai kata engkau berpihak kepada para pejuang, agaknya sukar bagiku untuk melaporkanmu. Setelah aku berada di antara mereka selama beberapa hari ini, harus kuakui bahwa para pejuang itu tidak bersalah. Kalian memang berhak memperjuangkan kemerdekaan. Aku tidak tahu harus berbuat apa, bukan main gembiranya rasa hati Suta mendengar ini. Nona Mimi, engkau memang seorang gadis yang bijaksana dan baik budi. Pada saat itu, Suta dan Mimi terkejut melihat berkelebatnya lima bayangan orang dan di depan mereka telah muncul lima orang laki-laki yang usianya antara 30 sampai 40 tahun. Tubuh mereka itu rata-rata tinggi besar dan nampak kuat, dan diinggang mereka terdapat pedang, sikap mereka gagah, angkuh dan mengancam. Suta menduga bahwa mereka tentulah orang-orang kengkau yang sudah menggabungkan diri dengan laskar rakyat pimpinan suhennya, akan tetapi karena dia tidak mengenal mereka, dia tidak tahu siapa lima orang ini. Siapakah kalian, sobat? Dan ada keperluan apakah menghadang perjalanan kami? Tanya Suta. Dia menyangka bahwa mereka tentu membawa pesan baru dari suhennya untuk disampaikan kepadanya. Seorang di antara mereka, yang tertua dan yang kepalanya botak, tersenyum mengejek. Panglima Suta, serahkan Nona itu kepada kami Suta mengerutkan alisnya. Hem, apa artinya ini? Bukankah kalian anak buah Beng Cucu Goan Chiang? Hahaha, sudahlah jangan banyak cakap. Kami tahu engkau mengkhianati pemerintah. Serahkan Nona itu kepada kami atau engkau akan kami tangkap dan kami serahkan kepada Yau Chiang kun katapulasi botak. Mendengar ini, taulah Suta bahwa ada anak buah suhennya yang berkhianat. Maka tanpa banyak cakap lagi, dia sudah mencabut pedangnya dan menyerang lima orang itu. Mimi juga menggunakan pedangnya membantu Suta melawan lima orang yang mengepung mereka. Ternyata lima orang itu cukup lihai dan dengan pengeroyokan mereka, Suta dan Mimi mendapatkan lawan yang cukup tangguh. Akan tetapi, terdengar bentakan nyaring dan muncul seorang bertubuh raksasa yang mukanya penuh berwok. Terkejutlah Mimi ketika mengenal orang itu yang bukan lain adalah Tai Lek Kwe Iong yang lihai. Hahaha, sekali ini kami akan mendapat keuntungan besar, kawan-kawan. Tangkap mereka hidup-hidup, kita hadapkan pengkhianat ini kepada Yau Chiang kun dan memulangkan gadis ini kepada Menteri Bayan. Tentu kita akan menerima hadiah besar, hahaha Tai Lek Kwe Iong memutar golok besarnya dan melihat raksasa ini, dan melihat wajah Mimi yang ketakutan, Suta memutar pedangnya dan menyerang raksasa itu. Akan tetapi, sambil tertawa Tai Lek Kwe Iong menangkis dengan golok besarnya sambil mengerahkan seluruh tenaga raksasanya. Teranggak pedang di tangan Suta terlepas dan pendekar ini terkejut bukan main. Karena tidak menyangka bahwa lawan memiliki tenaga sehebat itu, maka dia terkejut dan pedangnya terpukul lepas. Sambil tertawa, Tai Lek Kwe Iong menyimpan goloknya dan menubruk Suta dengan sepasang lengannya yang panjang dikembangkan dan kedua tangannya seperti cakar beruang menerkam. Dengan gesit Suta menghindarkan diri dengan bergulingan, kemudian ketika dia bangkit, dia melompat dan sebuah tendangannya mencuat cepat mengenai perut raksasa itu. Duk perut itu sedemikian keras dan kuatnya sehingga kaki Suta yang menendang terpental dan dia pun terhuyung. Tai Lek Kwe Iong tertawa bergelak. Sementara itu, pengeroyokan lima orang itu pun sudah berhasil membuat Mimi kehilangan pedangnya dan dengan nekat yakini dikepung oleh lima orang yang berebut untuk menangkapnya hidup-hidup. Hanya karena enam orang itu berusaha menangkap mereka hidup-hidup, maka hal ini merupakan keuntungan bagi Suta dan Mimi. Apalagi bagi Mimi, jelas bahwa orang-orang yang ingin mendapatkan hadiah memulangkannya kepada ayahnya itu tidak berani melukainya atau kurang ajar kepadanya. Bagaikan seekor harimau betina ia pun mengamuk dan berhasil menampar kepala seorang pengeroyok sehingga orang itu terpelanting. Akan tetapi, tetap saja ia terdersak, seperti juga Suta yang sudah beberapa kali terkena hantaman tangan Tai Lek Kwe Iong yang membuatnya roboh. Akan tetapi Suta nekat melawan terus. Dalam keadaan yang amat gawat bagi Mimi dan Suta, tiba-tiba terdengar derap kaki kuda dan muncullah Bong Kucin bersama 30 orang prajuritnya. Melihat adiknya dan Suta dikeroyok, Bong Kucin marah sekali dan dia segera memberi aba-aba kepada anak buahnya untuk mengeroyok Tai Lek Kwe Iong dan lima orang pembantunya. Suta cepat meloncat dan menarik tangan Mimi dan Dilain saat mereka telah menyelamatkan diri dari medan pertempuran. Bong Kucin yang marah melihat adiknya tadi terancam bahaya dan melihat bahwa yang menyerang itu adalah Tai Lek Kwe Iong yang amat dibencinya, segera memberi aba-aba kepada para prajuritnya untuk menyerang dengan anak panah. Tunggu, tahan teriak Tai Lek Kwe Iong. Dia hendak berhianat dia menunjuk ke arah Suta. Akan tetapi, Bong Kucin yang sudah mengenal Tai Lek Kwe Iong yang jahat, yang telah menculik Mimi, segera memberi aba-aba. Tembak dia dengan panah. Bunuh dia Tai Lek Kwe Iong mencoba untuk memelah diri dengan memutar goloknya demikian pula lima orang pembantunya. Akan tetapi karena panah itu dilepas dari jarak dekat dan amat banyak jumlahnya, akhirnya enam orang itu pun roboh dengan tubuh penuh anak panah. Mereka tewas seketika. Mari kita cepat kembali ke kota kata Suta dan mereka bertiga menunggang kuda, dikawal 30 orang prajurit yang kesemuanya adalah prajurit anak buah Suta, kembali ke Nanking. Mereka telah menyerbu sarang gerombolan pemberontak kata Bong Kucin ketika mendengar sorak-sorai dan canang dipukul, tanda bahwa pasukan pemerintah telah mulai menyerbu sarang gerombolan pemberontak setelah tadi melihat tanda panah api yang dilepas oleh Suta. Kita cepat pulang. Kota Nanking kosong tidak ada yang memimpin, kata Suta dan mereka pun membalapkan kuda menuju ke kota dan begitu memasuki pintu gerbang, Suta memegang pimpinan dan menyuruh tutup semua pintu gerbang dan mempersiapkan semua pasukan ke atas benteng untuk menjaga kota dari serabuan musuh. Pada waktu itu, yang tinggal di Nanking hanya kurang lebih 3.000 orang pasukan, dan setengah dari jumlah ini merupakan pasukan yang berada di bawah pimpinan Panglima Suta, yaitu pasukan yang merupakan pasukan kepercayaan dan yang memihak para pejuang. Pasukan ini melakukan penjagaan bersama pasukan Mongol yang jumlahnya juga sekitar 1.500 orang, dikepalai oleh para perwira Mongol. Hanya Mimi seorang yang tahu bahwa Suta adalah seorang pejuang, walaupun perbuatan Suta memberi tanda panah api kepada pasukan pemerintah tadi masih membingungkan hatinya. Mimi tinggal di kamarnya dan menangis. Ia merasa bingung sekali. Harus diakuinya bahwa ia mencinta Suta, dan bahwa ia tidak bisa membenci para pejuang yang dianggapnya sebagai orang-orang gagah yang berhak memperjuangkan kemerdekaan mereka. Akan tetapi, bagaimanapun juga ia adalah seorang wanita mongol. Bagaimana mungkin hatinya dapat tenang melihat bangsanya dimusuhi, juga ayahnya sebagai menteri menjadi musuh pria yang dicintanya? Ia merasa tidak berdaya. Di sini terdapat kakaknya, dan kalau ia melaporkan kepada kakaknya pun, ia masih ragu akan apa yang dilakukan kakaknya. Ia tahu bahwa kakaknya pun tidak suka dengan kenyataan bahwa bangsa Mongol menjajah bangsa Han, dan betapa banyak di antara para prajurit, baik bangsa Mongol maupun bangsa Han, yang menjadi anggota pasukan pemerintah, suka bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat jelata. Ia tidak dapat melaporkan kekasihnya, akan tetapi juga tidak enak membiarkan saja kekasihnya menjadi seorang pengkhianat dan pemerontak. Karena risau, ia pun menangis di kamarnya. Pasukan besar dari Nan King itu dipimpin sendiri oleh Yao Chiang Kun dan Menteri Bayan. Menteri Bayan memang bukan seorang panglima, akan tetapi mendengar betapa puterinya ditawan oleh pemberontak, dia menjadi marah sekali dan ingin menyaksikan sendiri penumpasan sarang gerombolan pemberontak itu oleh pasukan pemerintah. Ketika pasukan pemerintah menjebol pintu perkampungan para pejuan, mereka terheran karena tidak melihat adanya perlawanan sama sekali. Melihat ini, Menteri Bayan yang menunggang kuda di samping Yao Chiang Kun berseru, Awas, mungkin ini suatu perangkap, Chiang Kun harap paduka tenang, biar kami mengutus anak buah melakukan penyelidikan ke dalam sarang ini, kata Yao Chiang Kun. Belasan ekor kuda yang ditunggangi pasukan penyelidik memasuki perkampungan itu. Semua pondok di situ kosong dan sunyi. Tiba-tiba terdengar suara gaduh di bagian belakang perkampungan itu, suara lingkik kuda dan seruan orang. Ah, mereka melarikan diri melalui pintu belakang. Kejar Yao Chiang Kun berseru marah dan pasukannya dikerahkan untuk menyerbu ke dalam perkampungan, merobohkan dan membakar pondok-pondok itu dan terus melakukan pengejaran ke belakang perkampungan yang menuju ke sebuah hereng bukit. Kini sudah nampak pasukan gerombolan itu berlari-larian mendaki bukit yang penuh batu-batu dan nampak gundul karena tanah kapurnya tidak subur sama sekali. Kejar terus. Basmi mereka teriak Yao Chiang Kun dengan marah. Pasukannya melakukan pengejaran. Akan tetapi karena jalan pendakian itu tidak rata dan banyak batunya, pasukan berkuda itu mengalami kesulitan dan Yao Chiang Kun memerintahkan agar pasukan berjalan kaki melakukan pengejaran. Gerombolan pemberontak yang berlarian itu sudah menghilang di balik sebuah tebing tinggi dan kini pasukan pemerintah terus mengejar ke samping tebing melalui jalan lorong yang diapit dua sisi tebing di kanan-kiri. Dan tiba-tiba, setelah pasukan tiba di situ, dari atas tebing datang batu-batu yang digulingkan ke bawah, seperti hujan. Tentu saja pasukan pemerintah menjadi kocar kacir. Teriakan-teriakan kepanikan membuat pasukan menjadi semakin panik dan banyak yang tertimpa batu. Pada saat itu, dari arah belakang pasukan, terdengar sorak-sorai dan ratusan orang anggota pemberontak menyerang pasukan dari belakang. Cepat berbalik. Kita dijebak teriak Menteri Bayan. Pasukannya memutar haluan, dan terjadi pertempuran yang berat sebelah karena jumlah pasukan pemerintah jauh lebih banyak. Pasukan pejuang itu ternyata hanya menyerang serentak, setelah mendapat perlawanan yang jauh lebih kuat, mereka pun lari cerai berai ke segala jurusan, dikejar oleh pasukan pemerintah. Melihat ini, Yao Chiang Kun segera memberi aba-aba agar pasukannya berkumpul dan jangan terpancing oleh pemberontak berpencaran karena hal itu akan melemahkan diri sendiri. Tai Jin, kalau menurut pendapat paduka, siasat apa yang dipergunakan gerombolan pemberontak itu? Mereka jelas sengaja memancing kita ke lorong tadi, kemudian menyerang dari belakang hanya untuk mengacaukan karena kekuatan mereka tidak besar, tidak seperti yang dilaporkan Su Chiang Kun, kata Yao Chiang Kun berhati-hati minta pendapat atasannya karena Menteri Bayan hadir di situ. Hem, agaknya mereka sedang menggunakan siasat memancing kita agar berpencaran. Sebaiknya kalau kita kembali saja ke kota dan mengirim penyelidik untuk mencari tahu kemana pasukan gerombolan itu pindah, baru kita mengirim pasukan memukul dengan tiba-tiba sehingga mereka tidak sempat melarikan diri, Yao Chiang Kun mengangguk-angguk. Memang dia pun sudah merasa khawatir. Sambil menanti datangnya pagi, sebaiknya kalau pasukan dikumpulkan dan dihitung kerugian mereka yang tewas tertimpa batu, kemudian menggerakkan pasukan untuk kembali ke Nanking atau membuat perkemahan di luar benteng kota Nanking, siap untuk menyerbu lagi kalau sudah diketahui di mana gerombolan itu berada. Kerugiannya cukup besar. Tidak kurang dari seratus orang tewas atau terluka tertimpa batu dan ketika diserang mendadak itu. Akan tetapi, baru saja pasukan terkumpul, terdengar sorak-sorai lagi dan kini datang gerombolan dari kanan-kiri melakukan penyerangan mendadak dengan anak panah. Mereka itu bersembunyi di balik batang-batang pohon dan batu-batu besar sambil menghujankan anak panah. Dengan marah sekali, Yao Chiang Kun memerintahkan membalas serangan dengan barisan panahnya, kemudian memerintahkan pasukan penyerbu untuk menyerang gerombolan yang melakukan pertempuran secara gerilia itu. Pasukan yang dikerahkan ke kanan-kiri hanya mendapat perlawanan kecil saja karena gerombolan itu melarikan diri lagi menyusup ke dalam hutan-hutan. Yao Chiang Kun menjadi marah sekali. Dia mengepal tincu dan meneriakan aba-aba kepada para perwira untuk memberi tanda agar pasukannya jangan terpancing melakukan pengejaran sendiri-sendiri. Gerombolan pemberontak pengecu teriaknya. Seperti jawaban atas makiannya ini, kembali datang serangan dari gerombolan itu, kini dari arah belakang dan mereka menghujankan panah berapi kepada pasukan pemerintah. Diganggu sedemikian rupa, banyak perwira yang kehilangan sabar dengan marah mengerahkan pasukannya untuk mengejar dan menumpas para penyerang-penyerang. Mereka berhasil merobohkan belasan orang pemanah gelap, akan tetapi korban yang jatuh di pihak pasukan pemerintah lebih besar dan begitu ada pasukan yang memaksa diri mengejar para pemanah, dari kanan kiri kembali datang serangan dari mereka yang tadi melarikan diri ke dalam hutan-hutan. Pasukan pemerintah itu benar-benar dibikin kacau dan tiba-tiba Menteri Bayan berteriak kepada Yau Chiang Kun. Ini tidak wajar. Mereka menggunakan siasat memancing harimau keluar sarang. Kita harus cepat kembali ke Nanking karena di sana penjagaan kurang kuat. Siapa tahu gerombolan itu memusatkan kekuatan untuk menyerang Nanking mendengar ini. Yau Chiang Kun membunyikan tanda mengumpulkan seluruh pasukan dan tanpa melayani gangguan para gerombolan yang bergerilia, pasukan segera memutar haluan kembali ke arah kota Nanking. Sementara itu, matahari telah menampakkan dirinya. Debu mengepul tinggi ketika pasukan yang sudah lelah karena semalam suntuk diganggu gerombolan itu melakukan perjalanan cepat menuju ke Nanking. Kekhawatiran Menteri Bayan memang tepat. Hanya beberapa ratus orang saja regu pejuang yang melakukan perang gerilia atau gangguan terhadap pasukan pemerintah dengan maksud membuat kacau dan menahan pasukan itu agar tetap mengejar mereka dan tinggal di daerah itu. Hal ini mereka lakukan sebagai siasat memancing harimau keluar sarang dan memberi kesempatan kepada pasukan besar yang dipimpin sendiri oleh Cugoan Chiang bergerak di malam hari itu menuju Nanking. Setelah tiba di depan pintu gerbang kota Nanking, Cugoan Chiang membagi pasukannya menjadi dua. Sebagian dia beri tugas untuk menyambut pasukan yang dipimpin Yau Chiang Kun dan sebagian lagi dia pimpin untuk menyerbu Nanking. Sementara itu, di dalam kota Nanking, Panglima Suta juga bertindak setelah melihat dari menara betapa pasukan Beng Pai sudah tiba di depan pintu gerbang. Para prajuritnya yang sudah diaberi tugas dan berjaga di pintu gerbang, segera membuka pintu gerbang. Melihat ini, tentu saja para prajurit Mongol terkejut dan mencoba untuk mencegah. Terjadilah perkelahian perebutan pintu gerbang, pihak Mongol mempertahankan agar jangan dibuka. Akan tetapi karena Suta memang sudah mempersiapkan pasukannya, pintu gerbang berhasil dibuka dan Cugoan Chiang bersama pasukan Beng Pai menyerbu bagaikan air bah yang pecah bendungannya. Para Panglima Mongol menjadi marah dan terjadi pertempuran. Akan tetapi karena Panglima Suta membantu para penyerbu, tentu saja pasukan Mongol tidak dapat bertahan lama dan kota itu diduduki Cugoan Chiang. Bung Kucin dan Bung Mimi, dengan pedang di tangan hendak melakukan perlawanan, akan tetapi Suta cepat menghadang mereka. Dengan sangat kuharap agar kalian tidak mencampuri perang ini. Bukankah kalian menyadari betapa rakyat jelata berhak untuk merebut kembali kemerdekaan mereka? Apakah kalian ternyata juga orang-orang yang suka menjajah bangsa lain dan hendak mempertahankan penjajahan Mongol pada saat itu, Cugoan Chiang dan Teng Hui Yan berlompatan masuk ke ruangan itu dengan pedang di tangan. Adik Mimi kata Yan Yan mendekati dengan sikap ramah. Jangan mendekat bentak Mimi. Engkau datang sebagai musuh kami. Bukankah kalian datang untuk menawan atau membunuh kami kakak beradik? Tidak, Mimi, sama sekali tidak. Kami semua mengetahui bahwa engkau dan kakakmu adalah orang-orang berjiwa pendekar, kata Yan Yan. Hem, kalian tahu bahwa kami adalah putra dan putri menteri bayan, musuh besar kalian, kata Bung Kucin. Sekarang kalian telah menduduk Kinan King, tentu kami berdua akan menjadi tawanan kalian. Akan tetapi, lebih baik kami mati daripada menjadi tawanan. Aku pun tidak sudi menjadi tawanan, kata pula Mimi. Kakak beradik itu sudah memegang pedang dan siap untuk memeladiri, sikap mereka gagah. Melihat ini, semua orang memandang kagum dan Yan Yan tersenyum. Saudara Kucin dan engkau, adik Mimi, harap kalian tidak bersikap begini dan salah mengerti. Kami adalah pejuang-pejuang yang memperjuangkan kemerdekaan rakyat. Yang kami musuhi bukan perorangan, melainkan penjajah. Biarpun kalian keturunan Mongol, kalau kalian tidak membantu penjajah, kalian bukan musuh kami. Bahkan selama ini kalian menjadi sahabat-sahabat kami. Oleh karena itu, kami sama sekali tidak mempunyai keinginan untuk menawan kalian, akan tetapi, bukankah adikku Mimi baru-baru ini juga menjadi tawanan kalian bantah kucin yang masih bersikap menentang. Kini juga Anci Yang Yang berkata, memang benar, akan tetapi kami menawan nona Mimi bukan karena memusuhinya, melainkan memergunakan sebagai umpan siasat kami agar pasukan penjajah menyerang kami. Kami kira nona Mimi juga merasa bahwa ia bukan dijadikan tawanan, melainkan menjadi tamu terhormat kami, sikap Mimi sudah mulai lunak, tangan yang memegang pedang sudah turun dan pedang itu tergantung lemah. Mereka memang tidak pernah memusuhiku, kak kucin, katanya kepada kakaknya. Hem, lalu sekarang setelah kalian menduduk ke Nan King, apa yang akan kalian lakukan kepada kami? Suciang Kun katanya sambil menatap wajah Sota. Panglima ini menghela nafas panjang dan memandang kakak beradik itu dengan alis berkerut, saudara bong kucin, engkau boleh bebas memilih, hendak tinggal di sini atau keluar dari Nan King, terserah. Kami akan tetap menganggapmu sebagai seorang sahabat. Adapun adik Mimi, kalau boleh aku pribadi mengharapkan, sukalah kiranya tetap tinggal di sini, engkau mengerti perasaanku dan apa yang kuharapkan, akan tetapi kalau engkau hendak memaksa diri pergi meninggalkanku, kami pun tidak akan menghalangi, kalian bebas memilih, biarpun Sota tidak menjelaskan, semua orang pun tahu atau dapat menduga bahwa Panglima, yang cerdik ini telah jatuh cinta kepada Putri Menteri Bayan itu. Aku memang tidak memusuhi para pejuang, akan tetapi aku pun tidak mau dianggap pengkhianat oleh bangsaku. Aku akan pergi dari Nan King, kata bong kucin, lalu dia memandang kepada adiknya. Mimi, kau, dia tidak melanjutkan karena tiba-tiba saja Mimi menangis. Bong kucin menghampiri adiknya dan merangkulnya membiarkan adiknya menangis di dadanya. Aku tahu isi hatimu, Mimi. Engkau dan Panglima Sota saling mencinta. Kalau memang kau hendaki, engkau boleh saja tinggal di sini bersamanya, kak kucin, kau, kau tidak akan menganggap aku pengkhianatannya Mimi terisak. Kucin menggeleng kepala dan tersenyum. Tidak, adikku. Aku tahu isi hatimu. Engkau tidak membantu penjajah, akan tetapi engkau pun tidak membantu pejuang memusuhi bangsa kita. Engkau berhak meraih kebahagiaanmu. Akan ku ceritakan kepada ayah kita tentang anak perempuannya yang gagah, yang berani menempuh apa saja demi cintanya, dan tetap tidak mengkhianati bangsanya, kak kucin, maafkan aku, Mimi tersenduh. Dengan lembut bong kucin melepaskan pelukannya dan yen-yen segera menghampiri dan merangkul Mimi. Adik Mimi, kami berbahagia sekali dengan keputusanmu, sekarang aku harus pergi, selamat tinggal, kawan-kawan. Semoga perjuangan kalian berhasil karena kalian memang benar, kata bong kucin. Cugoan Chiang memberi perintah kepada selosin pembantunya untuk mengawal putra mongol itu agar dapat keluar dari pintu gerbang dengan amat, dan memberinya seekor kuda yang tangkas. Bong kucin membalapkan kudanya keluar dari pintu gerbang. Dari jauh dia melihat pertempuran yang berlangsung antara pasukan yang menghadang barisan pemerintah yang dipimpin Yau Chiang Kun, di mana ayahnya sendiri berada. Akan tetapi, dia tidak ingin mencampuri dan dimembalapkan kudanya ke utara, ke kota raja. Terjadi pertempuran semid di luar kota Nanking ketika pasukan pemerintah yang kaget sekali melihat Nanking sudah diduduki pasukan Beng Pai, berusaha untuk merebut kembali. Akan tetapi, pasukan Beng Pai yang sudah siap di luar kota menyambut pasukan pemerintah yang sudah kelelahan karena semalam suntuk diganggu perang gerilia dan melakukan perjalanan jauh. Apalagi dari atas benteng kota, pasukan Beng Pai menghujankan anak panah ke arah pasukan musuh, sehingga pasukan pemerintah kocar kacir dan akhirnya, setelah pertempuran selama setengah hari yang sangat melelahkan, pasukan itu terpaksa melarikan diri ke utara. Bendera yang bertuliskan huruf besar Beng berkibar di kota Nanking. Rakyat menyambut kemenangan Cugoan Chiang ini dengan gembira. Kota Nanking berpesta pora. Sumbangan para hartawan mengalir bagaikan banjir karena mereka dengan sukarlah menyerahkan hartanya kepada pasukan rakyat yang membebaskan tanah air dan bangsa dari penjajahan, juga terutama sekali karena rakyat pada umumnya berterima kasih kepada Cugoan Chiang karena pasukan pembebasan itu sama sekali tidak pernah mengganggu rakyat. Berkat ketertiban yang keras dari Cugoan Chiang dan Suta, tidak ada prajurit yang berani mengganggu rakyat dan disinilah letaknya keberhasilan Cugoan Chiang. Di mana-mana, rakyat menyambutnya dan dia tidak pernah kekurangan tenaga karena dengan sukarlah kaum muda rakyat masuk menjadi prajurit. Bahkan dunia Kang Ou mendukung Cugoan Chiang yang sudah diakui sebagai Beng Cu. Peristiwa jatuhnya nanking ke tangan Cugoan Chiang dan pasukan Beng Pai, Partai Terang, itu terjadi dalam tahun 1356. Cugoan Chiang, dibantu Suta yang menjadi panglima besarnya, tidak tergesa-gesa menyerang ke utara, di mana pemerintah Mongol yang mulai lemah masih mempertahankan kedaulatan mereka. Cugoan Chiang menyusun kekuatan di selatan, menghimpun kekuatan rakyat, memperbaiki kehidupan di selatan, dan dia mengajak semua perkumpulan di dunia Kang Ou untuk bersatu. Semua perkumpulan yang berjuang menentang penjajah, diajak bekerja sama di bawah bendera Beng Pai, yang tidak mau dan yang melakukan perbuatan jahat mengganggu keamanan rakyat, ditundukan dan ditumpas. Dalam tahun itu juga, dia menikah dengan Teng Huyen atau Yen Yen, berbareng dengan pernikahan Suta dengan Mimi. Biarpun Cugoan Chiang dan Suta tidak ingin merayakan pernikahan mereka secara besar-besaran, namun rakyat di kota nanking merayakan dengan gembira karena mereka semua mengagumi dan menghormati dua orang tokoh yang berhasil mengalahkan penjajah dan mengusirnya dari nanking itu. Seperti tercatat di dalam sejarah, setelah dalam beberapa tahun seluruh daerah selatan dan timur dapat ditundukan dan kekuasaan pasukan Beng Pai mencakup daerah yang luas dari Santung sampai ke Canton, dan merasa bahwa keadaannya cukup kuat, Cugoan Chiang menerima usul para pembantunya untuk mendirikan sebuah kerajaan baru sebagai tandingan kerajaan Goan, yaitu kerajaan Beng Tiau. Dia sendiri lalu diangkat oleh semua pembantunya menjadi kaisar pertama kerajaan Beng dan berjuluk kaisar Taju. Setelah kekuatan pasukannya mencapai puncaknya, dalam tahun 1368, pasukan besar kerajaan Beng ini, dipimpin oleh General Suta yang menjadi panglima besar, mulai bergerak ke utara. Satu demi satu kota yang dipertahankan pasukan Mongol jatuh, dan akhirnya kaisar Tugan Timur, kaisar terakhir kerajaan Goan, melarikan diri ke Mongolia, sedangkan kota Raja Peking dapat direbut dan dikuasai oleh pasukan Beng Tiau. Akan tetapi, Cugoan Chiang atau kaisar Taju tetap mempertahankan Nanking sebagai kota raja yang baru. Kekuasaan kerajaan Beng ini semakin berkembang saja. Berkat kegagahan dan kegigihan Panglima Besar Suta yang memimpin pasukan Beng Tiau, pasukan itu melakukan pengejaran ke utara, pada tahun 1372 pasukan itu menyeberangi Gurung Gobi dan menyerang ibu kota Karakorum yang dahulu menjadi ibu kota lama dari jenghiskan pendiri kerajaan Goan. Kota Karakorum dibakar bahkan pasukan Beng melakukan pengejaran terus sampai melewati pegunungan Yablonoi di daerah Sibria. Orang-orang Mongol yang masih tersisa dan tinggal di Yunan juga diusir ketika Yunan diserbu. Kekuasaan Beng Tiau terus berkembang menjadi kerajaan besar dan kerajaan ini disambut dengan hangat dan penuh hormat oleh rakyat yang merasa mendapatkan kembali kehormatan mereka setelah selama hampir 100 tahun dijajah oleh bangsa Mongol. Demikianlah, si Raja Wali Lembah Huai, Cugoan Cilang yang ketika kecilnya hanya seorang anak lusun yang amat miskin, yang pernah menjadi kacung di kuil, pernah menjadi penggembala ternah pernah pula menjadi gelandangan, berhasil menjadi kaisar. Bukan hanya kaisar, melainkan menjadi pembebas tanah air dan bangsanya dari penjajahan bangsa Mongol. Sampai di sini selesailah kisah ini dan semoga ada manfaatnya bagi para pembaca. Tamat.